UMG Season 187, Formasi Pedang Tiga Tingkat Terakhir Yang Mengerikan Terus, Yeyuan tidak ragu sedikitpun, memilih untuk terus menantang. Bagi orang lain, formasi pedang pembunuh surga ini adalah eksistensi yang seperti hidup. Tapi bagi Yeyuan, ini tidak dianggap apapun. Dia bisa dengan mudah melewati putaran juga tidak bergantung pada hukum spasial. Tiba di Immortal Grove World seperti tiba di rumah. Selama dia melepaskan aura Immortal Grove Heavenly Dao, tidak mungkin formasi pedang ini menyerangnya. Formasi Heaven Killing Sword seperti ini, ketika mencabut darah asli Vermillion Bird, juga seperti ini. Yeyuan memiliki Soul Suppressing Pearl dan World Suppressing Stellar, dua harta roh darah kehidupan. Bagaimana jebakan Heavenly Empyrean Immortal Grove diletakkan mungkin menyebabkan kerugian baginya. Dalam formasi pedang tingkat 4, kekuatan tiba-tiba meningkat. Kali ini, Yeyuan akhirnya mengambil tindakan. Itu hanya untuk melihat ujung jarinya bergerak dengan ringan. Garis-garis cahaya pedang itu disingkirkan dengan mudah. Lampu pedang yang mengerikan itu sama sekali tidak bisa mendekatinya. Sangat kuat, Yeyuan menyelesaikan ronde keempat jauh lebih santai dari Susing. Petik 2 Susing menggabungkan tiga kekuatan hukum, dan ada juga peningkatan darah sejati macan putih untuk dapat melakukannya sejauh ini. Yeyuan hei, berdasarkan apa? Petik 2 Semua orang melihat keadaan santai Yeyuan, masing-masing dan semua orang sangat khawatir dan takut. Yeyuan saat ini tidak menggunakan kekuatan dao surgawi. Susing menggabungkan tiga jenis kekuatan hukum. Itu terlihat sangat kuat, tetapi memahami tiga jenis kekuatan hukum secara serupa membuat kecepatan pemahamannya menjadi sangat lambat. Meskipun kekuatan Susing jauh melampaui pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama setelah fusi, jika dia ingin melakukannya seperti Yeyuan, melompati dua atau tiga alam kecil untuk melawan musuh, itu tidak mungkin. Dan hukum pedang dao Yeyuan sudah dipahami hingga cakrawala kelima tahap menengah. Hukum spasialnya bahkan dipahami hingga cakrawala keempat tahap awal yang menakutkan. Setelah fusi, kekuatan tempurnya sangat tangguh. Formasi pedang pembunuh surga ini melakukan evaluasi keseluruhan. Kepada dewa surgawi cakrawala ketiga Yeyuan, tidak dianggap terlalu sulit baginya untuk menyelesaikan ronde keempat. Setelah itu adalah ronde kelima, ronde keenam, Yeyuan juga berhasil lolos. Ketika susunan transmisi muncul, semua orang menahan nafas. Apakah dia akan memilih untuk terus menantang? Kamu dapat memilih untuk pergi sekarang dan juga dapat memilih untuk melanjutkan tantangan. Suara itu terdengar sekali lagi. Di ujung jauh dari Grand Array, Su Xing yang awalnya sudah mendapatkan harta mistik dewa sejati sangat senang dengan dirinya sendiri. Tapi sekarang, ekspresinya sangat jelek. Dia menatap lekat-lekat pada Yeyuan, berharap dia akan memilih untuk melanjutkan. Karena dia yakin tidak mungkin bagi Yeyuan untuk menyelesaikan tiga putaran di belakang. Tiga putaran terakhir, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, tidak ada yang berani pergi dan mencoba juga. Terus, Yeyuan berkata dengan sangat tenang. Pikiran semua orang bergetar, tidak ada yang bisa menyangka bahwa Yeyuan benar-benar berani untuk terus menantang. Untuk membenci Su Xing, dia bahkan tidak menginginkan hidupnya lagi. Orang bisa tahu dan ketika Yeyuan menyelesaikan ronde ke-6, meskipun tidak sesedih Su Xing, itu juga cukup melelahkan baginya. Tiga putaran di belakang, kemungkinan dia bisa lolos hampir nol. Tingkat kesulitan ke-7 tidak segera diaktifkan. Aura destruktif secara bertahap merayap di angkasa. Pu, pu, pu. Beberapa seniman bela diri yang berdiri lebih dekat benar-benar terhempas dari aura yang menakutkan ini. Wajah kelompok pembangkit tenaga listrik tiba-tiba berubah, buru-buru mundur. Kekuatan formasi pedang tingkat ke-7 ini sebenarnya sangat mengerikan. Sedikit aura yang secara acak keluar meledakkan pembangkit tenaga alam dewa surgawi. Kemudian Yeyuan di mata badai, tekanannya bisa dibayangkan. Tatapan semua orang terfokus pada Yeyuan. Ini, seseorang akan mati. Yeyuan melebih-lebihkan kemampuannya terlalu banyak. Petik 2. Ini adalah kekuatan seorang Empirean. Anak laki-laki itu pasti sudah mati. Petik 2. Tingkat ke-7 sudah sangat mengerikan. Akan seperti apa formasi pedang tingkat ke-9 itu? Ekspresi wajah semua orang sangat jelek. Kekuatan formasi pedang tingkat ke-7 ini membuat mereka mengerti apa yang disebut kekaguman. Kekuatan destruktif ini memungkinkan mereka menyaksikan kekuatan hutan abadi surgawi Empirean. Tepat pada saat ini, formasi pedang tingkat ke-7 diaktifkan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menelan Yeyuan. Pembangkit tenaga listrik di luar formasi aray tidak bisa melihat sosok Yeyuan sama sekali. Hahaha, idiot. Lihat apa kamu masih belum mati kali ini? Ketika Susing melihat adegan ini, dia tertawa liar tanpa henti. Sedikit kelegaan benar-benar melintas di wajah Jikang. Dia bersuka cita, bersuka cita karena dia tidak pergi dan menantang tingkat kesulitan ke-7. Jikang mempertimbangkannya, jika dia menantang formasi pedang tingkat ke-7, dia pasti akan mati. Waktu perlahan berlalu, secara bertahap, lampu pedang surut. Murid semua orang menyusut, melihat sosok di dalam formasi pedang itu dengan tak percaya. Ini, ini tidak mungkin. Kekuatan yang begitu menakutkan, bagaimana mungkin dia bisa bertahan. Mata Susing penuh dengan ketidakpercayaan. Dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melihat Yeyuan. Di bawah lampu pedang yang mengerikan seperti itu, Yeyuan tidak akan bisa meninggalkan bahkan mayat. Tapi sekarang, Yeyuan berdiri di sana dengan baik-baik saja. Hanya saja masih banyak lagi luka di tubuhnya. Yeyuan berdiri di sana tanpa bergerak, kedua matanya tertutup rapat. Di Frost Counter Sword, ada darah segar yang menetes dari ujung pedang tanpa henti. Keadaan Yeyuan jelas tidak terlalu baik, tapi dadanya yang naik turun memberi tahu semua orang bahwa dia baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin, dia benar-benar berhasil melewati level ke-7, itu tidak masuk akal. Petik 2. Mungkinkah bakatnya lebih besar dari Susing? Tapi, bahkan Tuan Jikang tidak memiliki kepercayaan diri untuk menantang formasi pedang tingkat 7. Serangkaian seruan terdengar di mana-mana. Penampilan Yeyuan secara serius melebihi harapan mereka. Awalnya berpikir bahwa Yeyuan hanyalah dewa surgawi cakrawala ketiga, reputasi tidak layak, bahkan tidak dapat melewati tiga tingkat pertama jika ia memasuki formasi pedang. Tapi sekarang, Yeyuan benar-benar menyelesaikan level ke-7 sekaligus. Bakat mengerikan semacam ini memberi mereka kejutan yang luar biasa. Dalam sekejap, formasi pedang tingkat 8 diaktifkan. Kekuatan kali ini beberapa kali lebih menakutkan dari level ke-7. Susing mengutuk Yeyuan untuk mati tanpa henti di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa Yeyuan bahkan bisa melewati tingkat ke-8. Tapi, ketika formasi pedang surut, Yeyuan masih berdiri dengan pedangnya terangkat, tidak ada gerakan sama sekali. Dan tempat di mana dia berdiri identik dengan sebelumnya, tanpa bergeser sedikitpun. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah Yeyuan menyelesaikan level ke-8 tanpa bergerak sama sekali? Formasi pedang tingkat 9 diaktifkan. Tekanan mengerikan itu bahkan membuat Jikang, pembangkit tenaga listrik dewa sejati cakrawala ke-9, merasa sesak nafas. Terlalu menakutkan. J.J. Agak menarik. Di dalam lautan kesadaran, Empyrean Devil Viter tiba-tiba mulai tertawa dengan aneh. Alis Jisun sedikit berkerut dan dia berkata, Ya, anak laki-laki ini selalu sangat aneh. Petik 2. Empyrean Devil Viter tersenyum dan berkata, Tidak bisakah kamu melihatnya? Merasa apa? Anak laki-laki ini memahami tentang pedang. M. Memahami pedang. Memahami di dalam formasi pedang pembunuh surga. Lelucon macam apa yang kamu buat? Jisun berkata dengan tidak percaya. He, jika dugaan saya benar, setelah formasi pedang tingkat 9 berakhir, dia akan tetap mempertahankan postur ini. Tingkat kesulitan ke-8 dan ke-9, dia tidak pernah bergerak sama sekali. Kata-kata Empyrean Devil Viter sangat mencengangkan. Jisun sangat terkejut dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana itu mungkin. Empyrean Devil Viter tersenyum dan berkata, Jika aku tidak salah melihat, batas kekuatan bocah ini adalah level ke-7. Dua putaran di belakang, dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk melenyapkannya sama sekali. Petik 2. Bab 1872, Spanduk Perang Bintang. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi kekuatan macam apa yang bisa memblokir formasi pedang yang begitu menakutkan. Jisun benar-benar tercengang. Empyrean Devil Viter tersenyum dan berkata, Kemungkinan besar, bocah ini memiliki ikatan yang dalam dengan Heavenly Empyrean Immortal Groove. Jisun terkejut dalam hati, merasa tiba-tiba melihat cahaya. Tepat pada saat ini, lampu pedang surut. Sosok Ye Yuan muncul sekali lagi dan itu masih postur itu. Semua orang menahan nafas, mereka merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Harta Roh E. Empyrean. Dia akan mendapatkan Harta Roh Empyrean. Petik 2. Sebelum ini, tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membersihkan formasi pedang tingkat ke-9. Tapi karena dia berhasil lolos, itu berarti Ye Yuan akan mendapatkan Harta Roh Empyrean. Ini adalah sesuatu yang membuat banyak orang gila. Ye Yuan perlahan membuka matanya, niat pedang di tubuhnya meledak, hampir berubah menjadi korporeal. Hukum pedang daunnya naik ke tahap baru lainnya, mencapai Cakrawala ke-5 tahap akhir. Sama seperti Empyrean de Vilviter menduga, dia terus-menerus memahami pedang sebelumnya. Selamat atas pembersihan formasi pedang pembunuh surga. Sekarang, Anda akan mendapatkan Harta Roh Empyrean. Stellar War Banner, petik 2. Seberkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat di tangan Ye Yuan, berubah menjadi bendera hitam kecil. Bendera kecil mengeluarkan gelombang yang intens, membuat semua mata seniman bela diri menjadi panas. Ye Yuan mengguncang pergelangan tangannya dan bendera kecil itu segera menghilang. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju susunan transmisi. Cahaya melintas, sosok Ye Yuan muncul di ujung lain dari formasi pedang pembunuh surga. Swosh! Segera, sebuah bayangan menerobos ke formasi pedang pembunuh surga. Ketika semua orang bereaksi, itu sudah terlambat, masing-masing dan semua orang sangat menyesal dan marah. Sial, dikalahkan oleh orang itu. Beberapa pembangkit tenaga listrik dewa sejati menginjak kaki mereka. Ye Yuan sudah berhasil melewati formasi pedang pembunuh surga dan memasuki sisi lain dari formasi pedang. Sekarang, siapapun yang berhasil membersihkan formasi terlebih dahulu, akan memiliki harapan untuk merebut Harta Roh Empyrean. Pada saat yang genting seperti itu, secara alami semakin awal dilewati, semakin baik. Dan orang pertama yang menantang formasi itu justru Jisun. Arai besar sudah diaktifkan. Tiga putaran pertama tidak berarti apa-apa baginya. Saat sosok Ye Yuan muncul, atmosfer di ujung lain dari Grand Arai segera berubah. Su Xing, saya sudah mencoba arai besar ini. Hanya demikian, Anda bahkan tidak berani menantang level ke-7, benar-benar lemah. Ye Yuan sepertinya tidak merasakan perubahan atmosfer sama sekali, menatap Su Xing saat dia berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Ekspresi Su Xing menjadi kaku. Mengingat pembicaraan besar yang dia katakan sebelumnya, dia ingin menemukan lubang di tanah untuk masuk terowongan. Ye Yuan menantang formasi pedang pembunuh surga ini menghancurkannya sampai dia babak belur. Su Xing tidak tahu bagaimana Ye Yuan berhasil melewatinya. Pada saat ini, Su Xing tiba-tiba merasakan bahunya ditepuk dua kali oleh seseorang. Berbalik untuk melihat, siapa kalau bukan Jikang. Tiba-tiba, dia sadar. Jadi bagaimana jika Ye Yuan membersihkan formasi pedang pembunuh surga? Kekayaan seorang pria adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan orang lain. Ye Yuan menjadi musuh publik semua orang dengan mendapatkan harta roh Empyrean. Dia melirik dan menemukan bahwa semua orang menatap Ye Yuan seperti serigala lapar. Heh, terus kenapa? Menghadapi kematian yang akan segera terjadi, kamu masih memiliki energi untuk mengacaukanku sekarang. Su Xing berkata sambil mencibir. Jikang memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, serahkan harta roh Empyrean dan aku bisa membuatnya tanpa rasa sakit untukmu. Jikang, kamu ingin mengantongi harta roh Empyrean sendirian. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik rilem dewa sejati tahap akhir ditutup, ekspresi mereka tidak ramah. Ekspresi Jikang tenang saat dia berkata dengan dingin, beberapa dari kalian berani melawan ibu kota kerajaan besar surga besar saya. Pembangkit tenaga listrik rilem dewa berkata, hahaha, Jikang, apakah kamu sedang bercanda? Di dalam alam mistik, Anda menggunakan ibu kota kekaisaran besar untuk menakut-nakuti kami. Selama kita mendapatkan harta roh Empyrean, siapa yang berani mengatakan bahwa kita tidak bisa menerobos ke alam Empyrean? Pada saat itu, siapa yang keberatan dengan ibu kota kerajaan besar surga luas Anda? Petik 2 Menghadapi harta roh Empyrean, tidak ada yang bisa mempertahankan ketenangan. Alis Jikang berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, hanya sedikit orang sepertimu yang juga ingin merebut harta roh Empyrean dariku. Bukankah kalian semua menemukan bahwa setelah melewati formasi pedang pembunuh surga, penindasan alam tidak lagi ada? Petik 2 Bang Di tubuh Jikang, kekuatan dunia yang menakutkan tiba-tiba mekar, membuat wajah kelompok pembangkit tenaga Dewa Sejati berubah. Dewa Sejati Cakrawala ke-9 Ini adalah Dewa Sejati Cakrawala ke-9 Formasi pedang pembunuh surga ini adalah das. Menghapus formasi pedang, sepertinya semuanya kembali normal. Memulihkan kekuatan aslinya, keuntungan Jikang menjadi terlalu besar. Pusat kekuatan Dewa Sejati ini, bahkan Dewa Sejati Cakrawala ke-8, juga bukan tandingannya. Pembangkit tenaga listrik Real God Realm sebelumnya terus berteriak, kita memiliki begitu banyak dari kita, takut padanya untuk apa? Dia adalah alam Dewa Cakrawala ke-9, bukan pembangkit tenaga alam Empyrean juga. Jika kita bergandengan tangan, dia mungkin bukan lawan kita. Petik 2 Tatapan Jikang panas sekali. Melihat beberapa pembangkit tenaga Dewa Sejati di bawah komando Ibu Kota Kerajaan Besar Surga Luas, dia berkata, bagaimana dengan kalian? Apakah anda akan berurusan dengan saya bersama mereka juga? Petik 2 Beberapa orang itu bertukar pandang, semua ragu-ragu. Identitas mereka saat ini sangat canggung. Mengatakan bahwa mereka tidak tergerak oleh harta roh Empyrean, itu salah. Tetapi, begitu mereka mengambil tindakan, maka tidak ada lagi jalan untuk mundur. Bang! Tepat pada saat ini, semburan kekuatan dunia yang menakutkan tiba-tiba meletus, dan benar-benar dapat bersaing dengan aura Jikang. Dewa Sejati Cakrawala ke-9 Dewa Sejati Cakrawala ke-9 berkata, Hehehe, Jikang, memang benar kau berasal dari Ibu Kota Kerajaan Besar Surga Luas, tapi kau hanyalah Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Hak apa yang anda miliki untuk menarik mereka semua? Harta roh Empyrean diperoleh oleh yang ditakdirkan. Ibu Kota Kerajaan Besar Surga Besar Anda juga terlalu sombong, kan? Petik 2 Di wajah Jikang, perubahan wajah yang terlihat akhirnya muncul. Yang Yidau, ternyata kamu menyembunyikan kekuatanmu. Murid Jikang mengerut saat dia berkata. Yang lainnya sangat terkejut. Yang Yidau ini adalah pembangkit tenaga listrik di antara para pembudidaya keliling dan selalu muncul di depan orang-orang sebagai Dewa Sejati Cakrawala ke-7. Tapi sekarang, dia benar-benar langsung mencapai alam Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Jelas, dia menyembunyikan kekuatannya, menipu mata dan telinga semua orang. Yang Yidau tersenyum puas dan berkata, Jikang, sekarang, apakah yang ini memiliki kualifikasi untuk bersaing denganmu dalam memperebutkan harta roh Empyrean ini? Selesai berbicara, dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata, Nak, bakatmu sangat bagus. Meninggal di sini terlalu menyedihkan. Serahkan harta roh Empyrean kepadaku, dan aku akan menjamin hidupmu. Petik 2 Pandangan Jikang berubah tajam dan dia berkata, Ye Yuan, selama kamu menyerahkan harta roh Empyrean kepadaku, aku akan membawamu ke ibu kota kerajaan besar surga luas dan merawatmu dengan serius. Dengan bakat Anda, Anda pasti bisa mengejutkan dunia di masa depan. Petik 2 Bakat Ye Yuan, semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, ini tidak bisa dipalsukan. Di dalam hati mereka, mereka sebenarnya sudah lama mengakui Ye Yuan. Hanya saja dalam keadaan seperti ini, hati seorang pria tidak dapat dipahami, apa gunanya bahkan jika bakat seseorang lebih tinggi. Pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-8 sebelumnya berkata, Huh, apakah Dewa Sejati Cakrawala ke-9 sangat mengesankan. Omong kosong yang kalian berdua katakan seperti kentut, benar-benar menganggap Ye Yuan bodoh. Ye Yuan, serahkan harta roh empirean padaku, dengan sedikit dari kita bergandengan tangan, kami akan menjamin hidupmu. Aku, Zhuopan, benar-benar pria yang memegang kata-kataku dan bisa bersumpah atas sumpah dao surgawi. Petik 2 Untuk sesaat, ketiga kekuatan besar ini tidak memberi jalan sedikitpun, semuanya memaksa Ye Yuan untuk menyerahkan harta roh empirean. Ye Yuan yang telah diam selama ini tiba-tiba tertawa. Saya katakan, apakah kalian terlalu banyak berpikir? Kapan saya mengatakan bahwa saya akan menyerahkan harta roh empirean kepada kalian? Kata-kata Ye Yuan penuh dengan ejekan. Bab 1873, hanya jadi. Yang Yidao tertawa sendiri sambil berkata, tidak menyerah. Apakah Anda makan obat yang salah? Hanya orang sepertimu, Dewa Langit Cakrawala ketiga, yang dapat mempertahankan harta roh empirean. Petik 2 Di depan sekelompok pembangkit tenaga Dewa Sejati, Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa dia tidak menyerahkan harta roh empirean, itu benar-benar sangat berani. Lupakan Yang Yidao, Jikang, semacam pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-9 ini, bahkan Dewa Sejati Cakrawala pertama juga bukan yang bisa ditolak oleh pemula seperti Ye Yuan. Kontes susing dengan Ye Yuan hanyalah anak-anak bermain rumah di mata orang-orang besar ini. Mereka memiliki potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka adalah pembangkit tenaga listrik saat ini. Kekeras kepalaan dan kebanggaan seperti ini yang tidak bisa dibenarkan hanya akan membuat Ye Yuan kehilangan nyawanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, pergi dan dapatkan sendiri jika kamu memiliki kemampuan. Menindas Junior di sini dan kamu masih sombong dengan harga diri, masing-masing dari kamu benar-benar tidak tahu malu. Petik 2 Jikang tersenyum dingin dan berkata, Wah, di dunia ini, kekuatan adalah yang tertinggi. Tanpa kekuatan, kamu tidak cocok untuk memiliki harta karun. Petik 2 Yang Yidao juga tertawa keras dan berkata, Apa itu wajah? Apakah bisa dimakan sebagai nasi? Bisakah itu meningkatkan kekuatan? Wah, kamu masih terlalu muda. Petik 2 Zuopan jelas bukan pasien itu, mendengus dingin sambil berkata, Cukup omong kosong. Nak, tidak menyerahkan harta roh Empyrean, Aku akan membunuhmu dulu. Petik 2 Awalnya, kelompok pembangkit tenaga listrik dewa sejati siap untuk melompat ke tenggorokan satu sama lain. Tapi saat ini, ujung tombak semuanya ditujukan pada Yeyuan. Yeyuan tidak mau menyerahkan harta roh Empyrean, tidak peduli bagaimana mereka berdali, itu semua juga sia-sia. Bocah ini tidak akan kehilangan akal sehatnya, kan? Harta roh Empyrean, dia memiliki takdir untuk mendapatkannya, tetapi tidak memiliki kehidupan untuk menggunakannya. Petik 2 Tidak bisa mengerti apa yang anak ini pikirkan. Jika itu aku, aku sudah lama membuang harta roh Empyrean. Petik 2 Ini adalah kentang panas, tapi dia sebenarnya tidak bisa memahami situasinya. Anggap saja dia sudah mati. Petik 2 Tidak takut meledakan masalah saat menonton pertunjukan. Pusat kekuatan dewa surgawi dan pembangkit tenaga dewa sejati yang lebih lemah semuanya merasa bahwa Yeyuan terlalu tidak bijaksana. Yeyuan mengulurkan telapak tangannya, Stellar War Banner muncul di tangannya. Gelombang-gelombang yang kuat menyebar. Merasakan gelombang yang kuat ini, mata Jikang dan yang lainnya terlihat sangat bersemangat. Itu dia, ini lebih seperti itu. Tidak ada gunanya menjadi keras kepala. Cepat dan serahkan. Jikang tersenyum dan berkata. Semua orang berpikir bahwa Yeyuan masih tunduk pada akhirnya. Menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga dewa sejati, tidak ada yang bisa pantang menyerah. Siapa yang tahu bahwa sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulut Yeyuan dan dia berkata dengan dingin, The Stellar War Banner ada di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan ambillah. Petik 2 Semua orang terkejut, tidak menyangka bahwa Yeyuan benar-benar memasang postur untuk berkelahi. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sosok tiba-tiba melesat di belakang Yeyuan. Wajah Jikang dan yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka bahwa akan ada seseorang yang menyerang lebih dulu untuk mendapatkan keuntungan. Aura Jikang, Yang Yidao, Zuopan, dan yang lainnya tiba-tiba meletus, bergegas menuju Yeyuan. Tapi saat ini, bendera kecil di tangan Yeyuan tiba-tiba menjadi lebih besar. Langit tiba-tiba menjadi gelap, bintang-bintang menghiasi langit. Yeyuan mencengkeram Stellar War Banner dengan satu tangan dan tiba-tiba melambai. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyatu ke bendera hitam. Aura yang menakutkan hingga ekstrim tiba-tiba meletus, menangkap orang yang menyelinap menyerang karena terkejut. Bang! Orang yang menyergap langsung terbang ribuan kaki jauhnya, darah segar menyembur liar di sepanjang jalan. Ketika dia jatuh ke tanah, tidak ada satupun titik yang tidak terluka di tubuhnya. Sosok Jikang dan yang lainnya tiba-tiba berhenti, melihat pemandangan ini dengan ketakutan dan teror yang luar biasa. Apakah, apakah ini kekuatan harta roh Empyrean? Sangat kuat, kata Jikang dengan tatapan heran. Ekspresi yang Yidao sangat jelek saat dia berkata, Lizu adalah dewa sejati Cakrawala ke-6, bahkan tidak dapat memblokir kekuatan satu serangan dari Stellar War Banner. Dia baru saja mendapatkan Stellar War Banner dan tidak punya waktu untuk menyempurnakannya sama sekali. Selain itu, dia hanya dewa langit Cakrawala ke-3, jadi mengapa dia bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan seperti itu? Zuopan sangat bingung. Orang yang menyelinap menyerang Yeyuan barusan disebut Lizu, pembangkit tenaga listrik dewa sejati di antara para pembudidaya keliling, kekuatannya tidak lemah. Ketika Yeyuan dan tiga faksi berselisih, dia sudah lama berencana untuk menyergap secara diam-diam. Dia menemukan sudut terbaik untuk menyelinap menyerang dan ingin merebut Stellar War Banner segera setelah dia membunuh Yeyuan, dan kemudian melarikan diri. Hanya saja dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Yeyuan memukulinya setengah mati hanya dengan satu gerakan. Yeyuan memandangi beberapa orang dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak terburu-buru lagi? Tidakkah kalian semua menginginkan Stellar War Banner? Ada di sini? Jadi datang dan dapatkan. Petik 2 Ekspresi Jikang dan yang lainnya sangat jelek. Yeyuan, orang ini benar-benar memprovokasi tanpa keraguan. Nak, jika kamu ingin mencari kematian, maka kami akan memenuhi keinginanmu. Yang Yidao, Zuopan, kita akan menyerang bersama. Orang tua ini ingin melihat apakah anak laki-laki ini memiliki tiga kepala dan enam lengan atau tidak. Jikang berkata dengan suara dingin. Yang Yidao dan yang lainnya menganggup dan berkata, Oke, bunuh bocah ini dulu, dan kemudian kita akan menyelesaikan masalah di antara kita sendiri setelah itu. Petik 2 Jelas, beberapa orang ini mencapai konsensus dan akan bergandengan tangan untuk menangani Yeyuan. Bang, bang, bang. Satu aura kuat demi satu tiba-tiba dilepaskan, bergegas menuju Yeyuan. Langit dan bumi berubah warna. Di dalam aula penegakan hukum, Fang Tian dan yang lainnya memiliki kulit pucat yang mematikan. Gelombang kuat yang datang dari arah pegunungan Gutsfall membuat seluruh dunia bergidik. Ini melampaui kekuatan dunia kecil. Mereka semua, orang-orang yang hidup di dunia kecil ini, belum pernah mengalami kekuatan yang begitu menakutkan sebelumnya. Di mata mereka, kekuatan semacam ini cukup untuk menghancurkan dunia hutan abadi. Tidak heran Yeyuan mengatakan bahwa bahkan dia tidak percaya diri kali ini. Monster apa yang masuk kali ini? Fang Tian berkata dengan kaget. Mungkinkah, Yeyuan saat ini sedang bertarung dengan monster-monster ini? Ini, hanya level apa yang telah dia capai sekarang? Kata Sky Distant. Kekuatan Dao Surgawi yang tak tertandingi disuntikkan ke spanduk perang Stellar dengan hiru pikuk. Stellar War Banner tiba-tiba mengembang sedikit lagi. Langit berubah redup, bintik-bintik bintang menghiasi langit, sekali lagi berkumpul di Stellar War Banner. Yeyuan tiba-tiba melambaikan panji perang, kekuatan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba menyembur keluar, bertabrakan bersama dengan beberapa pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang hebat. Bang, bang, bang. Ruang hancur berantakan, bumi terbelah. Jikang, Yang Yidao, dan yang lainnya langsung diledakkan oleh kekuatan yang luar biasa ini. Tentu saja, menghadapi kekuatan yang menakutkan seperti itu, Yeyuan juga mengalami serangan balik yang cukup besar. Tapi ini bukan apa-apa. Saat ini, tatapan semua orang yang memandang ke arahnya mirip dengan melihat hantu. Dewa Langit Cakrawala ketiga, membawa Hartaro Empyrean, mengalahkan beberapa pembangkit tenaga dewa sejati Cakrawala kesembilan. Prestasi pertempuran ini hanya membuat kepala mereka meledak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana caranya dia melakukannya? Petik 2 Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Real God Realm tahap awal, juga tidak mungkin mengandalkan Hartaro Empyrean untuk menolak kerja sama Tuan Jikang dan Tuan Yang Yidao mereka semua, kan? Semua orang mengira Yeyuan adalah kesemak lembut, siapa tahu bahwa orang ini adalah berlian. Jikang dan yang lainnya dengan paksa menahan pergolakan di dalam diri mereka, menggunakan tatapan yang sangat terkejut untuk melihat ke arah Yeyuan. Kekuatan yang baru saja ditampilkan Yeyuan praktis sama dengan kekuatan mereka. Tidak, seharusnya itu bahkan setingkat lebih tinggi dari mereka. Karena Yeyuan memblokir beberapa serangan gabungan mereka sendiri. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah masing-masing dan setiap dari kalian memaksa diri untuk menjadi pembangkit tenaga listrik? Bukankah kekuatan berkuasa, ini kekuatanmu, ini juga hanya demikian, kata Yeyuan dengan tatapan mengejek. Bab 1874, Tang Yan Suara mengejek Yeyuan menyebar ke sekitarnya, terdengar sombong yang tak tertandingi. Tapi saat ini, tidak ada yang merasa dia sombong sama sekali. Yeyuan yang memegang Stellar War Banner benar-benar memiliki kualifikasi untuk menunjukkan penghinaan terhadap beberapa pembangkit tenaga listrik dewa sejati puncak yang perkasa ini. Sebaliknya, itu adalah Susing di kejauhan yang saat ini sudah ketakutan sampai kulitnya pucat. Di sepanjang jalan, dia benar-benar meremehkan Yeyuan. Sepanjang jalan sampai Yeyuan membersihkan formasi pedang pembunuh surga, dia akhirnya melihat potensi dan kekuatan Yeyuan yang menakutkan. Saat itu, dia sudah melihat Yeyuan sebagai musuh yang tangguh. Tapi sekarang, dia takut. Yeyuan yang memiliki Stellar War Banner benar-benar bertarung imbang dengan Jikang, yang Yidao, dan yang lainnya. Membunuhnya hanyalah masalah menggerakkan ujung jarinya. Yeyuan mengamati empat arah, melambaikan Stellar War Banner di tangannya, dan berkata sambil menyeringai, Stellar War Banner ada di sini. Jika ada yang menginginkannya, silakan datang dan mendapatkannya. Petik 2 Saat ini, siapa yang masih berani datang dan merebut Stellar War Banner? Kecuali jika mereka bosan hidup. Jikang dan yang lainnya memiliki wajah muram, merasa sangat malu. Dua Dewa Sejati Cakrawala ke-9 dan Dewa Sejati Cakrawala ke-8 bergandengan tangan dan sebenarnya hanya bisa bertarung imbang dengan Dewa Langit Cakrawala ke-3. Ini hanyalah hasil yang lucu. Tapi mereka tahu bahwa Yeyuan memang memiliki kualifikasi untuk memiliki harta roh Empyrean. Huh, ayo pergi. Jikang mendengus dingin dan membawa semua orang menuju puncak gunung berikutnya. Harta karun roh Empyrean di sini jelas bukan hanya satu. Karena kekuatan Yeyuan begitu tangguh, bertarung sampai akhir yang pahit di sini jelas tidak bijaksana. Saat Jikang dan yang lainnya pergi, Yang Yidao dan yang lainnya juga pergi satu per satu. Dengan semua kelas berat ini pergi, orang lain yang berani memprovokasi Yeyuan bahkan hanya sedikit juga pergi. Di dalam formasi pedang pembunuh surga, Jisun masih membersihkan putaran. Yeyuan menemukan tempat itu sendiri dan mulai bermeditasi. Sebelumnya, ia mengumpulkan keuntungan yang cukup besar di dalam formasi pedang pembunuh surga, membuat hukum pedang daunnya meningkat pesat, sudah mencapai Cakrawala ke-5 tahap akhir. Dia harus memahami hal-hal dengan benar. Situasinya bagus untuknya, Leng Kiuling dan Gutiankue masih belum menyelesaikan tantangan, jadi dia bisa menunggu dengan santai. Tapi saat ini, seorang pemuda tiba-tiba datang ke hadapan Yeyuan. Yeyuan perlahan membuka matanya dan berkata dengan cemberut, apakah ada sesuatu? Huhu, bukan apa-apa. Hanya saja saya melihat kekuatan broterie sangat mencengangkan dan ingin datang serta berkenalan. Saya Tang Yan, seorang kultifator keliling, kata pemuda itu dengan tangan menangkup. Yeyuan memiliki kesan tentang Tang Yan ini. Sebelumnya, ketika menantang formasi pedang pembunuh surga, dia melewati tiga putaran pertama dengan cukup mudah. Pada saat itu, itu bahkan mengejutkan Yeyuan. Namun, dia tidak memilih untuk terus menantang tetapi langsung datang melalui susunan transmisi. Meskipun Tang Yan ini adalah seorang kultifator keliling, kekuatannya jelas agak tidak biasa. Hanya saja dia berbeda dari Susing dan Zuohan. Dia sangat rendah hati. Jadi, ini saudara Tang. Senang bertemu denganmu. Yeyuan selalu kembali sepuluh kali lipat ketika orang lain menunjukkan rasa hormat padanya. Tang Yan ini menyapa dengan wajah tersenyum dan sangat rendah hati, jadi Yeyuan secara alami tidak akan menolak. Tang Yan tersenyum dan berkata, sebenarnya, di pintu burung Vermillion, saya sudah melihat saudara Ye mengambil tindakan. Saat itu, saya benar-benar ketakutan. Untuk dapat menggabungkan hukum pedang Dao dan hukum spasial sedemikian rupa, Tang ini jarang melihatnya dalam hidupku. Petik 2. Yeyuan berkata, kamu terlalu baik. Kekuatan broter Tang sepertinya juga tidak sesederhana kelihatannya, kan? Petik 2. Tang Yan tersenyum pahit saat mendengarnya dan berkata, heh, Tang ini terasa seperti saya memiliki kemampuan ketika saya memeriksa hati nurani saya sendiri, tetapi dibandingkan dengan saudara Ye, itu jauh dari itu. Tidak takut saudara Ye tertawa, Tang ini juga penuh percaya diri sebelum datang. Tetapi sekarang, sulit untuk turun dari harimau setelah naik ke punggungnya. Saya seorang kultifator keliling tanpa ada yang bergantung. Saya ingin tahu apakah, saya dapat mengikuti broter Ye. Menjadi pengikut juga bagus. Petik 2. Tang Yan mengatakannya dengan halus, tetapi sebenarnya, terus terang, dia ingin mencari pendukung. Pertarungan sekarang bukan lagi yang bisa dia ikuti. Banyak pembudidaya keliling yang semuanya menyembunyikan gagasan memancing di perairan yang kacau sebelum masuk. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik dewa sejati harus ditekan ke alam dewa surgawi juga. Tapi sekarang, semua orang memulihkan kekuatan mereka. Mereka semua, pembangkit tenaga alam dewa surgawi ini, menjadi canggung. Tidak bisa pergi jika mereka mau, juga tidak bisa masuk jika mereka mau. Meskipun Ye Yuan adalah alam dewa surgawi juga, saat ini, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai alam dewa surgawi. Tang Yan datang untuk menemukannya sebagai pendukungnya cukup normal. Ye Yuan memandang Tang Yan dengan tatapan panas, ingin melihat sesuatu dari matanya. Tapi, Tang Yan memiliki pandangan yang jujur, matanya sangat tenang, tidak bisa melihat apapun. Huhu, alam mistik di belakang sepertinya akan lebih menakutkan daripada formasi pedang pembunuh surga ini. Ye ini bahkan mengalami kesulitan melindungi diri sendiri, apalagi berbicara tentang melindungi saudara Tang. Maaf, kata Ye Yuan dan menangkupkan tinjunya. Merenung sejenak, Ye Yuan masih menolaknya. Dia bukanlah Ruki yang baru saja memulai debutnya di dunia. Logika hati seorang pria tidak bisa dipahami, dia masih memahaminya. Mereka yang memasuki dunia hutan abadi, mana yang tidak melakukannya untuk harta di sini? Ada begitu banyak orang dalam perjalanan ini, yang bisa dipercaya Ye Yuan hanyalah seorang leher. Teng Kiu Ling. Bahkan Gutian Kue, dia tidak akan sepenuhnya diyakinkan juga. Sekarang, seorang asing meminta untuk diajak, bagaimana mungkin dia bisa menenangkan pikirannya dan membawanya ke sisinya. Sebenarnya, yang paling dikhawatirkan Ye Yuan bukanlah Jikang orang-orang ini. Memanfaatkan Stellar War Banner hanya untuk memberikan penutup. Ye Yuan cukup bisa menangani Jikang dan yang lainnya dengan memanfaatkan kekuatan Dao Surgawi. Yang benar-benar dikhawatirkan Ye Yuan adalah pembangkit tenaga Empyrean. Kata-kata yang dia katakan kepada Fang Tian dan yang lainnya juga berasal dari ini. Mengatakan bahwa Ye Yuan tidak terkalahkan di dunia hutan abadi, itu juga terbatas. Saat ini, Immortal Growth World memulihkan sedikit energi primordial, tapi masih terlalu kuat untuk ingin berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Empyrean. Setelah pembangkit tenaga Empyrean berkelahi di Immortal Growth World, mereka kemungkinan besar akan bertarung sampai dunia kecil ini hancur berkeping-keping. Meskipun Heavenly Empyrean Immortal Growth hanyalah seorang Empyrean juga, dia bukanlah Empyrean biasa. Dia jauh lebih kuat dari Empirins biasa. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada pembangkit tenaga Empyrean yang menekan alam mereka dan diam-diam menyelinap ke dalam? Tidak ada sedikitpun cacat pada tubuh Tang Yan ini. Tapi Ye Yuan merasa bahwa tidak ada cacat yang merupakan cacat terbesar. Ketika dia mengamati Tang Yan, penampilan Tang Yan terlalu tenang. Seseorang harus tahu, dia menunjukkan kekuatan puncak alam dewa sejati. Alam dewa surgawi sebenarnya akan benar-benar acuh tak acuh. Tentu saja, Ye Yuan tidak menyangkal jika Tang Yan memiliki pikiran yang kuat dan tetap bergeming. Tapi dia tidak mau mengambil resiko. Tang Yan menghela nafas dan berkata, Tang inilah yang terburu. Saya berharap saudara Ye tidak tersinggung. Pamitan. Ye Yuan menganggup dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, cahaya menyala dan sosok Jisun muncul. Swash! Hampir tanpa berhenti sedikitpun, Jisun mendorong teknik gerakannya hingga batasnya, melaju menuju kejauhan. Jisun hanya menyelesaikan tiga ronde, tiga ronde pertama tidak berarti apa-apa baginya. Di dalam formasi arai, situasi di sisi ini, dia melihat semuanya. Jadi dia memilih untuk lari langsung. Ye Yuan sudah lama menunggu saat ini. Tertawa dingin, Stellar War Banner di tangannya diaktifkan sekali lagi. Kekuatan bintang yang menakutkan tiba-tiba meletus, menabrak Jisun. Bang! Jisun memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, tapi sosoknya menghilang lebih cepat. Ye Yuan, permusuhan kita tidak bisa didamaikan. Petik 2. Jauh dari sana, terdengar raungan marah Jisun. Tapi auranya sangat tidak stabil. Jelas, dia menderita luka berat. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ketakutan, diam seperti jangkrik di musim dingin. Pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala ke-8 yang agung, penguasa kota, melarikan diri saat dia melihat Ye Yuan. Situasi ini juga belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 1875, Empirean Hantu Pedang Liar. Sangat sepi di sini. Sepertinya itu bukan tempat yang bagus. Ye Yuan, berhati-hatilah. Lingkungannya sangat tenang, membuat firasat buruk muncul di hati Gutiankui. Ye Yuan menganggup dan berkata, tempat ini sangat berat dengan energi Yin, kemungkinan ada banyak kekejian jahat yang datang dan pergi. Kenyataannya, Ye Yuan tidak khawatir. Dasles memberitahunya bahwa tempat ini disebut Asura Ghost Domain, tempat di mana Heavenly Empyrean Immortal Groove memelihara hantu. Di tempat ini, banyak pembangkit tenaga listrik Ghost Dao yang dibesarkan. Bahkan mungkin ada keberadaan pembangkit tenaga listrik Realm Empyrean. Tapi, dengan Dasles di sekitar, Ye Yuan sama sekali tidak khawatir. Sudah hampir sebulan sejak keluar dari formasi pedang pembunuh surga. Sepanjang jalan, beberapa orang melihat beberapa mayat, tetapi mereka bertiga selamat dan sehat. Semua ini tentu saja berkat Ye Yuan. Untuk mengatakan bahwa Gutian Kue tidak punya ide tentang Stellar War Banner, itu tidak mungkin. Tapi Ye Yuan saat ini sudah bukan seniman bela diri alam dewa surgawi yang bisa diganggu oleh siapapun. Kekuatan tempurnya mendekati dewa sejati Cakrawala ke-9. Bahkan jika dia punya ide, Gutian Kue hanya bisa menahannya di dalam hatinya. Ketiganya secara bertahap menembus jauh ke dalam domain hantu Asura. Tiba-tiba, serangkaian suara pertempuran sengit datang dari depan dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Yang Yidao, hancurkan hantu-hantu ini dulu, kalau tidak, tidak ada yang bisa berpikir untuk mendapatkan Aegirin tujuh warna. Jikang berkata dengan raungan marah. Kekuatan dunia di tubuh yang Yidao meletus dan dia saat ini terkunci dalam peperangan yang rumit dengan hantu peringkat 6 puncak. Hantu-hantu ini sangat sulit diatasi. Praktis masing-masing dari mereka tahu ratusan rune dao hantu, kekuatan mereka sangat tangguh. Tekanan Jikang luar biasa, berurusan dengan beberapa hantu. Yang lainnya juga menderita kerugian besar di bawah pengepungan sekelompok hantu. Salah satu pembangkit tenaga Gosdao di antara mereka meraung dengan marah, Kalian semua, manusia terkutuk ini, benar-benar berani memiliki desain pada Seven Colored Aegirin. Kalian semua berhak mati. Petik 2 Jumlah pembangkit tenaga Gosdao terlalu banyak, situasi manusia jelas tidak menguntungkan. Mendengar percakapan orang-orang ini, sedikit kilau melintas di mata Gutiankui. Aegirin tujuh warna, itu sebenarnya adalah Aegirin tujuh warna. Petik 2 Ye Yuan terlihat bingung saat dia berkata, Senior, apa itu Seven Colored Aegirin? Gutiankui memandang Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata, Kamu sebenarnya tidak tahu tentang Seven Colored Aegirin. Dalam pandangannya, dengan identitas Ye Yuan, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Seven Colored Aegirin? Ye Yuan tercengang, diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik. Alasan mengapa Gutiankui sangat sopan padanya adalah karena dia waspada terhadap identitasnya. Dia berseru sekarang tetapi tidak memikirkan tentang ini. Sepertinya Gutiankui sudah menghasilkan jejak kecurigaan. Oh, saya pernah mendengar orang-orang menyebutkannya sebelumnya. Tapi mengenai secara spesifik efek apa yang dimilikinya, saya tidak tahu. Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Sedikit kecurigaan melintas di mata Gutiankui, tapi dia masih menjelaskan, Aegirin berwarna tujuh adalah produk khusus dari Gunung Heavenspun. Selanjutnya, itu hanya muncul di area level Empyrean. Namun, benda ini terlalu langka, satu bagian mungkin tidak akan muncul dalam jutaan tahun. Jika alam Dewa Sejati dapat memperoleh sepotong Aegirin tujuh warna, melangkah kerana Empyrean akan segera terjadi. Hal ini, bahkan untuk pembangkit tenaga Empyrean Rilem, itu juga sangat berguna. Petik 2. Ye Yuan juga diam-diam terkejut saat mendengarnya, mampu membiarkan Dewa Sejati menerobos ke alam Empyrean. Tidaklah mengherankan jika orang-orang ini tergila-gila padanya. Jelas tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan pembangkit tenaga listrik Gosdao ini, tetapi menolak untuk mundur apapun yang terjadi. Ye Yuan, Aegirin tujuh warna ini, kita harus mendapatkannya. Sedikit kilatan tajam melintas di mata Gu Tian Kue. Ini adalah ruang terbuka yang sangat besar. Di belakang pembangkit tenaga listrik Gosdao, ada gua gelap yang dalam. Jika tidak ada kecelakaan, Seven Colored Aegirin pasti ada di dalam gua itu. Swosh! Sosok Gu Tian Kue bergerak, melaju ke arah gua itu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini secara alami membuat khawatir kelompok pembangkit tenaga listrik. Gu Tian Kue, kamu berani. Jikang melolong. Gu Tian Kue, kamu pantas mati. Yang Yidao juga meraung dengan marah. Tindakan Gu Tian Kue membuat semua orang sangat marah. Mereka bertarung sengit selama setengah hari. Namun, mereka tidak berharap bahwa mereka benar-benar membiarkan Gu Tian Kue menemukan celah. Namun, kecepatan Gu Tian Kue sangat cepat. Hanya dalam sekejap, dia masuk ke dalam gua itu. Pemimpin pembangkit tenaga listrik Ghost Dao berteriak dengan marah, Ghost Twin, kamu masuk dan bunuh dia. Aegirin tujuh warna benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain mengambil bagian. Petik 2. Iya, Ghost Twin itu menerima pesanan dan juga masuk ke dalam gua. Saat Ghost Twin pergi, tekanan di pihak Jikang berkurang secara signifikan. Ye Yuan, ini, Leng Kiu Ling juga tidak berharap bahwa Gu Tian Kue begitu tegas, dan sebenarnya bingung apa yang harus dilakukan untuk sesaat. Tidak ada yang tahu keberadaan macam apa di dalam gua itu. Dia agak khawatir tentang keselamatan Gu Tian Kue. Ye Yuan tidak bergerak dan hanya berkata, tunggu dan lihat dulu. Orang-orang yang menyembunyikan kekuatan mereka kemungkinan besar akan segera memperlihatkan ekor rubah mereka. Petik 2. Benar saja, pemimpin pembangkit tenaga listrik Ghost Dao tiba-tiba melolong keras saat ini dan berkata, ke formasi. Basmi semua orang ini untukku. Petik 2. Merayu. Merayu. Tiba-tiba, angin Yin menderu, kekuatan hantu jahat yang menakutkan melonjak. Ketika Jikang dan yang lainnya melihat adegan ini, masing-masing dari mereka menjadi pucat pasi. Level 6 tahap akhir pembangkit tenaga Ghost Dao semuanya menembakkan segel misterius dan tak terduga. Aura menakutkan terkondensasi dan terbentuk. Pemimpin Ghost Dao meraung dengan marah. Wild Blade Ghost Empyrean, padatkan. Mengaum. Sebuah pembangkit tenaga listrik Ghost Dao yang sangat besar terkondensasi dan terbentuk. Aura suram dan dingin yang keluar dari tubuhnya membuat ruang menjadi padat. Pupil Jikang mengerut, wajahnya putih seperti surprise saat dia berteriak kaget. Ghost Empyrean. G. Ghost Dao Heavenly Empyrean. Petik 2. The Wild Blade Ghost Empyrean memegang pisau melengkung yang terbuat dari bahan apa. Sepasang mata yang dalam menyapu, membuat semua orang merasakan kematian. Pemimpin Ghost Dao segera berlutut dan berkata, Lord Ghost Empyrean, orang-orang ini mengarahkan pandangan ketamakan mereka pada Seven Colored Aigirin. Yang Mulia, tolong ambil tindakan untuk menghukum. Petik 2. Mereka yang mendambakan tujuh warna Aigirin, mati. The Wild Blade Ghost Empyrean praktis mengeluarkan beberapa kata ini dari tenggorokannya, menusuk telinga yang tak tertandingi. Tiba-tiba, Empyrean hantu pedang liar membelah pedang, tempat-tempat yang dilewatinya, ruang terfragmentasi. Badai spasial yang dahsyat mengeluarkan pusaran badai yang sangat besar. Seolah-olah itu akan melahap segalanya. Wajah Jikang dan yang lainnya tiba-tiba berubah, sosoknya mundur secara eksplosif. Tapi, sementara dia cepat, bila Wild Blade Ghost Empyrean lebih cepat. Empyrean hantu pedang liar ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean sejati, kekuatannya sangat menakutkan. Tetapi tepat pada saat ini, dua aura yang luar biasa kuat tiba-tiba meletus di antara pusat tenaga manusia. Dua awan energi hitam naik ke langit, kekuatannya sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari Empyrean hantu pedang liar. Dua pembangkit tenaga Empyrean lainnya. Bang! Bang! Dua aliran energi hitam ditembakkan, langsung berbenturan bersama dengan bilah Wild Blade Ghost Empyrean. Ruang The Immortal Grove World seperti kertas, hancur berkeping-keping oleh ketiga serangan yang kuat ini. Ras iblis pembangkit tenaga Empyrean tertawa aneh dan berkata, JJ, bahkan berpikir bahwa aku bisa menyembunyikan kekuatanku sampai istana Old Fart Immortal Grove. Tidak menyangka aku dipaksa keluar sini. Petik 2 Ras iblis lainnya Empyrean berkata, Old Fart Immortal Grove memang layak menjadi pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang mampu bersaing dengan Lord Jiu Sang. Sudah mati sampai seperti ini dan dia sebenarnya masih bisa memanggil pembangkit tenaga listrik Ghost Dao yang menakutkan. Petik 2 Keduanya sebenarnya adalah pembangkit tenaga Empyrean ras iblis. Tiga serangan kuat secara bertahap menghilang. Ruang pulih sedikit demi sedikit. Ye Yuan melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat buruk. Hal yang paling dia khawatirkan memang masih terjadi. Bab 1876, menarik Firepower. Pembangkit listrik E Empyrean. Melarikan diri dari bencana secara kebetulan, Jikang dan yang lainnya tidak sedikit pun senang. Kemunculan tak terduga dari ras iblis Empyrean mengganggu semua rencana mereka. Mereka berpikir bahwa pembangkit tenaga Empyrean yang sama, tempat tinggal Heavenly Empyrean Immortal Grove seharusnya tidak memiliki daya tarik yang terlalu besar untuk pembangkit tenaga Empyrean. Tempat ini memang berbahaya, tapi keuntungan yang didapat mungkin tidak banyak. Hal semacam ini adalah tugas yang sulit tetapi tidak membuahkan hasil bagi pembangkit tenaga listrik Empyrean. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira akan ada pembangkit tenaga Empyrean yang masuk. Tapi sekarang, dua pembangkit tenaga Empyrean muncul sekaligus. Ketika Wildblade Ghost Empyrean melihat dua ras iblis yang perkasa dari Empyrean, dia juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Empyrean hantu pedang liar, kan? Aegirin tujuh warna adalah milik kita berdua, kau tidak keberatan lagi, kan? Ras iblis Empyrean berkata. Wildblade Ghost Empyrean melolong keras dan berkata, tujuh warna Aegirin hanya bisa dimiliki oleh penerus Heavenly Empyrean Immortal Grove. Jika kalian semua menginginkannya, kalian harus membunuhku. Petik 2 Ras iblis Empyrean tertawa keras dan berkata, kalau begitu tidak ada pilihan. Eamon, serang bersama dan buang dia. Petik 2 Dua ras iblis besar Empyrean mengambil langkah keluar, ruang bergetar darinya. Bang! 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 Wildblade Ghost Empyrean sama sekali tidak takut, bentrok bersama dengan dua pembangkit tenaga Empyrean yang hebat. Pertukaran pembangkit tenaga Empyrean bertempur sampai ruang dikurangi menjadi fragment. Pembangkit tenaga Dewa Surgawi yang lebih lemah itu langsung terkubur terlupakan oleh gelombang udara yang mengalir keluar. Bagaimana mungkin Jikang dan yang lainnya masih berani berada di sekitar, dengan masing-masing melarikan diri? Ruang Immortal Grove World seperti kaca yang pecah, menyebar semakin jauh. Dunia hutan abadi jatuh ke jurang kesengsaraan. Jauh, hati Ye Yuan meneteskan darah. The Immortal Grove World setiap helai rumput dan setiap pohon, dia bisa merasakannya dengan jelas. Di dunia hutan abadi saat ini, gunung dan sungai runtuh, darah mengalir seperti sungai. Alam rendah yang tak terhitung jumlahnya sudah hancur dan tercabik oleh perselisihan di tengah pertempuran besar ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus bertarung lagi. Ye Yuan mengertakkan gigi, melangkah keluar, dan melangkah tepat ke medan perang. Tiga pembangkit tenaga Empyrean yang besar terbentang di tengah, tidak ada yang bisa memasuki gua itu sama sekali. Sosok yang tiba-tiba muncul ini membuat semua orang mendapatkan kejutan besar. Pandangan jikang berubah menjadi intens dan dia berteriak kaget, ini Ye Yuan. Apakah anak ini ingin mengadili kematian? Itu adalah pembangkit tenaga Empyrean. Petik 2 Heh, seekor semut yang buta dan sembrono juga ingin mendapatkan Aegirin tujuh warna, masuk neraka. Eimon tertawa buas dan tiba-tiba melontarkan pukulan. Bola energi hitam yang menakutkan menghancurkan kekosongan dan menembak ke arah Ye Yuan. Ye Yuan baru saja merasa akhir dunia telah tiba. Kekuatan mengerikan itu membuat tubuh berdagingnya hancur berantakan. Pembangkit tenaga Empyrean terlalu kuat. Spanduk Perang Bintang Divine Vestiges Pes Petik 2 Ye Yuan berteriak, menyuntikan kekuatan Dao Surgawi dengan hirup pikuk ke dalam spanduk Perang Stellar. Pada saat yang sama, dia membuka Divine Vestiges Pes. Kedua mata Ye Yuan sedingin es, tidak membawa emosi sedikitpun. Kekuatan Stellar Warbanner hampir bisa menyapu alam dewa sejati. Tapi menghadapi pembangkit tenaga listrik Empyrean, itu agak tidak memadai untuk dilihat. Tapi Ye Yuan hanyalah serangga merangkak di mata Eimon, dia sama sekali tidak memperhatikannya. Mayoritas fokusnya ditempatkan pada Wildblade Ghost Empyrean. Pukulan ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bang! Energi hitam menerobos spanduk Perang Bintang, kekuatan sisa membanting sepenuhnya ke ruang Vestiges Surgawi. Pola biru yang tak terhitung jumlahnya itu langsung hancur berkeping-keping. Sosok Ye Yuan juga terlempar keluar dari ruang Vestiges Surgawi dengan pukulan ini. Uh huar! Ye Yuan memuntahkan darah segar dengan liar, tapi dia tidak ragu-ragu. Dengan flash lain, dia terbang langsung ke dalam gua. MN, seorang bocah Surgawi Dewa Alam menerima pukulan saya, dan dia sebenarnya tidak mati. Kata Eimon kaget. Bukan hanya dia, Jikang, Yang Yidao, dan yang lainnya, semuanya tercengang karena takjub. Ye Yuan benar-benar memblokir serangan pembangkit tenaga listrik Empyrean. Meskipun Eimon tidak serius dengan serangan ini, jika itu mereka, mereka pasti akan hancur menjadi ampas. Tapi Ye Yuan benar-benar memblokirnya dengan paksa. Tidak hanya dia memblokirnya, dia bahkan memiliki sisa kekuatan untuk menerobos masuk ke dalam gua. Mereka menemukan bahwa sejak memasuki dunia mistik ini, Ye Yuan menyegarkan pemahaman mereka berkali-kali. Dari Dewa Surgawi Cakrawala ketiga yang lebih lemah sampai dia tidak bisa lebih lemah untuk membunuh Zhuohan, kemudian mempermalukan Su Xing, kemudian dengan paksa melawan tiga kekuatan puncak Cakrawala ketiga. Sekarang, dia bahkan bisa memblokir serangan pembangkit tenaga listrik Empyrean. Itu benar-benar tak terbayangkan. Kiao Yuan, Eimon, kalian berdua bodoh, kenapa kau tidak segera mengejarnya? Kekuatan anak laki-laki ini menyaingi Dewa Sejati Cakrawala ke-9, orang-orang di dalam bukanlah tandingannya. Pada saat ini, seseorang di kerumunan tiba-tiba berteriak liar pada dua ras iblis besar Empirins. Alis Kiao Yuan berkerut. Melihat orang itu, dia mengerutkan kening dan berkata, Kamu kenal saya. Orang itu memiliki penampilan yang marah dan berkata dengan sangat marah, ayahmu adalah bulu iblis. Berhentilah bertele-tele, cepat dan kejar. Saat kamu melihat anak itu, bunuh tanpa amnesti. Petik 2. Orang ini tidak lain adalah Jisun yang terluka parah oleh Ye Yuan dan melarikan diri. Murid Kiao Yuan dan Eimon mengerut pada saat bersamaan, dan mereka segera menyadarinya. Empyrean Devil Viter, itu adalah bawahan lama Kaisar Surgawi Jiu Sang. Saat itu, dia dikirim oleh Kaisar Surgawi Jiu Sang untuk mengejar hutan abadi Empyrean Surgawi, tetapi dia tidak pernah kembali. Mereka tidak menyangka bahwa dia sebenarnya belum mati. Keduanya tidak meragukan kata-kata Devil Viter. Untuk bisa menyebut dua nama mereka dan bahkan menyebut nama Devil Viter, ini bukanlah yang bisa dilakukan siapapun. Keduanya bertukar pandangan dan Kiao Yuan berkata, Wild Blade Ghost Empyrean juga mengeluarkan raungan keras, mengangkat pedangnya, dan mengejarnya, berkata, Kamu lari kemana? Tiga pembangkit tenaga besar Empyrean semuanya dikejar ke dalam gua. Bencana dari Immortal Grove World akhirnya berhenti untuk sementara waktu. Ruang angkasa perlahan mulai pulih. Semuanya juga kembali ke ketenangan. Tapi saat ini, semua orang di dalam aula penegakan hukum putih seperti sepray. Di depan kekuatan apokaliptik semacam ini, kekuatan mereka rapuh seperti semut. Menghadapi krisis apokaliptik semacam ini, mereka sangat lemah dan tidak berdaya. Yang hanya bisa mereka lakukan adalah menunggu dengan tenang. Bencana ini, bertanya-tanya apakah dunia hutan abadi dapat melewatinya atau tidak, kata Fang Tian dengan ekspresi pucat. Merasakan gelombang yang mengerikan itu berhenti, Ye Yuan juga menghela nafas lega. Uh huar! Darah segar Ye Yuan memuntahkan seteguk demi seteguk. Lukanya sangat parah. Meskipun ruang vestige surgawi sangat kuat, menghadapi keberadaan seperti pembangkit tenaga listrik Empyrean, itu masih sangat rapuh. Kekuatanku masih terlalu lemah. Old fart Immortal Grove sialan itu, apa sih yang ingin kamu lakukan? Ye Yuan meraung. Di dalam lautan kesadarannya, Dasles diam. Dia tahu tentang perasaan Ye Yuan terhadap Immortal Grove World. Tempat ini memiliki kerabat dan juga tempat dia dibesarkan. Dia tidak mungkin melihat orang-orang ini mati tanpa perasaan, melihat dunia ini runtuh. Oleh karena itu, amarahnya terhadap Heavenly Empyrean Immortal Grove juga mencapai batasnya. Heavenly Empyrean Immortal Grove jelas memiliki kekuatan untuk menekan Empyreans. Tapi setelah sampai di sini, dia tidak menekan lagi. Setelah kekuatan Empyrean dilepaskan, itu benar-benar menghancurkan langit dan bumi. Menghadapi Empyreans dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, itu benar-benar terasa tidak berdaya. Bang! 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 Saat Ye Yuan mencela dengan marah, suara pertempuran yang intens datang dari depan. Tiba-tiba, matanya melihat cahaya. Gua kares besar muncul di depan matanya. Di dalam gua kares, sinar cahaya warna-warni bermekaran. Itu sangat indah. Bab 1877, bayangan hantu yang tak terhingga. Sial! Sialan! Pergilah demi ayahmu! Di dalam gua kares, terdengar raungan Gutian Kue. Gutian Kue dan Ghostwin, dua orang, saat ini bertarung dengan sengit tanpa istirahat di dalam gua. Kekuatan Gutian Kue sedikit lebih tinggi. Tetapi ingin menghabisi Ghostwin dalam waktu singkat juga bukanlah hal yang mudah. Di atas platform batu di kedalaman gua kares, batu berukuran tujuh kepalan tangan ditempatkan dengan tenang di sana. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, menebak bahwa itu seharusnya Aegirin berwarna tujuh. Bahkan terpisah begitu jauh, Ye Yuan juga bisa merasakan energi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Itu bahkan membuat luka di tubuhnya seketika menjadi jauh lebih baik. Ini adalah Seven Colored Aegirin. Benar-benar mistis, tidak heran bahkan pembangkit tenaga Empyrean pun tergerak, kata Ye Yuan dengan emosi yang berubah-ubah. Sambil berbicara, gelombang-gelombang kuat datang dari belakang. Wild Blade Ghost Empyrean dan Ras Iblis Empyrean sudah dikejar. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan melangkah keluar dan tiba di atas platform batu. Aegirin tujuh warna adalah milikku. Di bawah, terdengar raungan Gu Tian Kue. Ye Yuan benar-benar mengabaikannya, mengulurkan tangannya dan meraih Seven Colored Aegirin. Ghost Wind tertawa dengan kejam dan berkata, hal yang buta dan sembrono, alam dewa surgawi yang sangat sedikit juga ingin melanggar tujuh warna Aegirin. Dia tahu bahwa platform batu itu bukanlah tempat yang baik yang bisa membiarkan orang mengambil Seven Colored Aegirin sesuka hati. Merayu, merayu. Tangan Ye Yuan belum menyentuh Seven Colored Aegirin dan aura dingin yang ekstrim sudah datang. Hantu yang tak terhitung jumlahnya melolong dan berteriak, berlari keluar dari platform batu, dan menerkam ke arah Ye Yuan. Semua hantu jahat ini memiliki aura yang sangat kuat. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Real God Realm ada di sini, mereka juga akan hancur berkeping-keping. Platform batu kecil ini sebenarnya adalah tempat menyembunyikan hantu. Ketika Gu Tian Kue melihat pemandangan ini, kulitnya menjadi pucat pasti juga. Bahkan jika Ghost Wind tidak mengejarnya, jika dia pergi untuk mengambil Seven Colored Aegirin dengan gegabuh, hasilnya sepertinya tidak akan jauh lebih baik juga. Untungnya sekarang, ada Ye Yuan yang memikat hantu-hantu ganas ini. Hahaha, Seven Colored Aegirin milikku. Tepat pada saat ini, Gu Tian Kue tiba-tiba meletus, memaksa Ghost Wind mundur beberapa langkah. Setelah itu, sosoknya seperti kilat, menerkam menuju Seven Colored Aegirin. Ghost Wind mendapat kejutan besar, tetapi sudah terlambat untuk ingin pergi dan mencegat. Tapi saat ini, pusaran jiwa yang menakutkan meletus dari tubuh Ye Yuan. Ceritan melengking yang dipancarkan oleh hantu-hantu ganas itu seolah-olah Ye Yuan adalah monster yang mengerikan, menghindarinya seolah-olah dia adalah wabah. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan meraih, langsung meraih Seven Colored Aegirin di tangannya. Hantu-hantu ganas itu tidak berani mendekati Ye Yuan tetapi membawa Gu Tian Kue menjadi target untuk dilampiaskan, menerkam ke arahnya dengan hirup pikuk. Swash! 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 Tepat pada saat ini, tiga aura yang sangat kuat menerobos ke dalam Gua Kares, mereka tepatnya adalah tiga pembangkit tenaga Empyrean yang hebat. He he, nak, lihat kemana kamu akan lari diam. Kata Kiao Yuan dengan tatapan mengejek. Tidak menyangka bahwa bocah Celestial Deity Rilem benar-benar bisa menahan pukulan dari ayahmu. Benar-benar mengesankan. Namun, itu juga berakhir di sini. Serahkan tujuh warna Aegirin, kata Eimon dengan senyum dingin. Gua Kares ini hanya memiliki satu pintu keluar. Saat ini, pintu keluar benar-benar diblokir oleh tiga pembangkit tenaga Empyrean yang hebat, tidak ada jalan keluar sama sekali. Pembangkit tenaga listrik lainnya juga mengikuti ke dalam tetapi bersembunyi jauh, tidak berani datang sama sekali. Tatapan Wildblade Ghost Empyrean juga mengunci Ye Yuan dengan tegas dan berkata dengan marah, nak, letakkan Seven Colored Aegirin. Tatapan Ye Yuan berkilat dan dia tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada dua pembangkit tenaga besar Empyrean, kapan saya mengatakan bahwa saya akan lari. Kiao Yuan tercengang dan berkata dengan senyum dingin, sebaiknya jangan lari. Sepertinya Anda sudah pasrah sampai saat ini. Serahkan Seven Colored Aegirin, dan Empyrean ini bisa menyelamatkanmu dari kematian. Petik 2 Saat Ye Yuan mendengar, dia geli dan berkata sambil tertawa, kalian iblis, masing-masing dan setiap dari kalian bodoh seperti babi, untuk benar-benar menganggap orang lain sama konyolnya dengan kalian semua. Bebaskan aku dari kematian. Trik semacam ini, bahkan anak-anak berusia tiga tahun pun tidak akan percaya, kan? Petik 2 Wajah Kiao Yuan jatuh, dan dia berkata dengan suara dingin, bocah, kamu sangat baik. Empyrean ini akan memurnikan Anda menjadi budak iblis dan memenjarakan jiwa surgawi Anda selama seratus ribu tahun. Petik 2 Ye Yuan mengabaikannya, tapi dia berkata pada Empyrean hantu pedang liar, kamu datang. Aegirin tujuh warna, aku hanya akan menyerahkannya padamu. Selanjutnya, saya dapat membantu Anda mengusir dua orang bodoh ini. Petik 2 Saat duo Kiao Yuan mendengar ini, mereka tertawa liar tanpa henti. Hahaha, wah, lelukonmu benar-benar sangat lucu, aku hampir menertawakan diriku sendiri. Kata Kiao Yuan sambil tertawa lebar. Lupakan tentang mereka, bahkan Wildblade Ghost Empyrean sendiri juga tidak menganggap serius kata-kata Ye Yuan sama sekali. Tapi, Ye Yuan mengatakan untuk menyerahkan Seven Colored Aegirin kepadanya masih memindahkannya. Itu hanya untuk melihat sosoknya bergerak, tiba di depan Ye Yuan. Aura yang sangat suram dan dingin datang, hampir membekukan Ye Yuan menjadi mayat. Tingkat keparahan Aura Yin dari hantu Empyrean, pembangkit tenaga listrik biasa tidak mampu menahannya sama sekali. Bocah, serahkan Seven Colored Aegirin kalau begitu, kata Empyrean hantu pedang liar. Wildblade, masih ingat orang tua ini. Sebuah suara ditransmisikan langsung ke lautan kesadaran Wildblade Ghost Empyrean, membuat seluruh tubuhnya bergidik. Kamu, kamu tuan tanpa debu, Wildblade Ghost Empyrean menjawab. Dasles tertawa dan berkata, huhu, tepatnya orang tua ini. Tubuh Wildblade Ghost Empyrean bergetar hebat. Aura ini, dia terlalu familiar. Siapa kalau bukan Dasles? Heavenly Empyrean Immortal Grove membesarkan pembangkit tenaga listrik Ghost Dao, apa yang dia gunakan untuk membesarkan. Tentu saja itu adalah mutiara penekan jiwa. Harta roh Empyrean tipe jiwa surgawi ini tidak sebanding dengan harta roh Empyrean biasa. Bisa dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik Ghost Dao di sini semua dilatih oleh Dasles sendirian. I itu bagus. Yang mulia, Anda baik-baik saja. Benar-benar hebat. Wildblade Ghost Empyrean sangat gelisah. Huhu, sekarang bukan waktunya untuk mengejar. Aku akan merasuki tubuhmu dan mengajari dua ras Iblis Empyrean sedikit pelajaran, kata Dasles. Wildblade Ghost Empyrean sama sekali tidak ragu-ragu, berkata dengan anggukan, oke. Dengan tindakan Lord Dasles, kedua makhluk sialan itu pasti akan mati dengan sangat mengerikan. Petik 2 Tiba-tiba, mata Wildblade Ghost Empyrean tiba-tiba terbuka, momentum yang mengesankan di tubuhnya tiba-tiba berubah. Wajah Kiao Yuan dan Eamon berubah, diam-diam berpikir bahwa semuanya tidak baik. Mereka tidak menghentikan Wildblade Ghost Empyrean sekarang karena tidak peduli tangan siapa Seven Colored Aegirin berada, mereka berdua tidak dapat menghindari pertarungan dengan Wildblade Ghost Empyrean. Selama mereka memblokir pintu keluar dan tidak membiarkan mereka keluar, itu akan berhasil. Melawan dua lawan satu, dua peluang kemenangan mereka sangat tinggi. Adapun Ye Yuan mengatakan bahwa dia bisa membiarkan Wildblade Ghost Empyrean mengalahkan mereka, mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon. Tapi sekarang, mereka memiliki jejak firasat di hati mereka. Eamon, serang, Kiao Yuan berteriak dengan ganas, bergegas bersama Eamon, Empyrean hantu pedang liar yang menyerang dengan menjepit. Wildblade Ghost Empyrean tertawa dingin dan berkata dengan raungan marah, Ghost Daohundret Rune. Ghost Shadows yang tak terhitung banyaknya. Pedang hantu pemusnahan gelap. Petik dua. Dalam sekejap, Wildblade Ghost Empyrean berubah menjadi inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, aura masing-masing seseorang sangat kuat. Ekspresi Kiao Yuan dan Eamon berubah tiba-tiba, mendesak esensi iblis dalam tubuh mereka hingga batasnya. Bang, Bang, Bang. Gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya mendarat dengan hirup pikuk, berubah menjadi jaring pedang kedap udara, mengiris seluruh ruang menjadi fragment. Kiao Yuan dan Eamon meratap dengan sedih, dengan sosok mereka terbang mundur. Energi iblis di tubuh mereka segera berkurang secara signifikan. Kiao Yuan berjuang untuk merangkak berdiri, mengertakan gigi karena kebencian saat dia berkata, sialan. Bagaimana bisa seperti ini? Petik dua. Bab 1878, Istana Surgawi Hutan Abadi. Serangan yang sangat kuat, itu sangat sempurna. Petik dua. Mengapa Empyrean hantu pedang liar ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ini adalah rune ke-81 dari Ghost Daohundret rune, Ghost Sados yang tak terhitung banyaknya. Dia benar-benar sudah berkultivasi hingga batas seperti itu. Petik dua. Tidak? Tunggu, dia pasti tidak memiliki kekuatan ini sebelumnya. Apa yang dilakukan Ye Yuan padanya? Petik dua. Kata-kata Ye Yuan masih terngiang-ngiang di telinga mereka, dia berkata bahwa dia bisa membantu Empyrean hantu pedang liar mengusir dua ras iblis yang perkasa ini. Tadi, mereka sama dengan dua Empyrean yang hebat, menganggapnya sebagai lelucon. Mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, Wild Blade Ghost Empyrean benar-benar menjatuhkan dua Empyrean iblis yang perkasa ini dengan satu pedang. Ye Yuan melihat ruang yang menyusut dengan cepat itu, menghela nafas sedikit lega di dalam hatinya. Pedang ini tiba dengan cepat dan juga pergi dengan cepat, tidak seperti pertempuran besar sebelumnya. Ripping ruang terus-menerus dan kekuatan penghancurnya juga sangat berbeda. Sebelumnya, pertarungan Wild Blade Ghost Empyrean dengan dua Empyrean hebat, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Wild Blade Ghost Empyrean. Dia hanya bisa masuk ke dalam gua untuk menarik perhatian mereka. Ye Yuan memandangi dua iblis Empyrean yang hebat dan berkata dengan dingin, sekarang, apakah itu masih lelucon atau tidak? Ekspresi Kiao Yuan sangat jelek. Sebuah pembangkit tenaga listrik Empyrean yang ditinggikan sebenarnya diejek oleh alam dewa surgawi. Namun, apa yang dilakukan bocah ini, untuk benar-benar membuat kekuatan Wild Blade Ghost Empyrean meningkat pesat? Runei ke-81 Ghost Dao Hundred Runes, itu adalah Ghost Dao yang bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean sulit untuk memahami, dan Wild Blade Ghost Empyrean benar-benar menggunakannya. Nak, jangan lancang. Pemenangnya belum diputuskan. Eimon, serang bersama. Petik dua. Kiao Yuan menjerit keras, energi jahat segera melonjak di tubuhnya. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia berkata dengan dingin, kalian benar-benar ingin pergi ke titik tanpa harapan untuk mendapatkan Seven Colored Aegirin. Kiao Yuan mencibir dan berkata, jadi apa? Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, aku tidak peduli, tapi harta karun surgawi Empyrean Immortal Grove seharusnya ada di dalam istana itu. Namun jika kalian ingin benar-benar bertarung dengan Wild Blade Ghost Empyrean, Immortal Grove World kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, istana itu akan hanyut dalam aliran turbulensi spasial dan kalian bisa lupa untuk menemukannya lagi. Petik dua. Saat Kiao Yuan mendengar, momentum yang mengesankan di tubuhnya segera berkurang secara signifikan. Apa yang dikatakan Ye Yuan benar? Mereka sudah merasakan bahwa Immortal Grove World tidak bisa menahan pertempuran tingkat Empyrean sama sekali. Begitu mereka bertarung sampai akhir yang pahit, seluruh dunia akan runtuh dan istana itu pasti akan jatuh ke aliran turbulensi spasial. Ingin memasuki istana pada saat itu hampir tidak mungkin. Namun, Kiao Yuan masih tidak menyerah dan berkata kepada Empyrean hantu pedang liar, pedang liar, anak ini berkata untuk memberimu tujuh warna Aegirin, tapi dia tidak memberikannya padamu. Mungkinkah Anda akan menerima penghinaan ini? Petik dua. Wild Blade Ghost Empyrean melirik Ye Yuan dan berkata dengan dingin, aku sangat cocok dengan adik kecil ini. Aegirin tujuh warna itu, aku akan memberikannya pada adik kecil ini. Petik dua. Apa? Bola mata Kiao Yuan melebar, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Wild Blade Ghost Empyrean bertarung dengan mereka selama sebagian besar hari untuk Seven Colored Aegirin. Sekarang, dia benar-benar memberikan Aegirin tujuh warna kepada Ye Yuan. Yang lain juga memiliki pandangan yang sama, merasa bahwa pemandangan di depan mereka ini benar-benar terlalu merendahkan. Orang harus tahu, mereka memiliki pertempuran berdarah dengan pembangkit tenaga listrik Ghost Dao itu untuk waktu yang lama untuk Seven Colored Aegirin. Sekarang, Wild Blade Ghost Empyrean benar-benar membuat keputusan dan memberikan Seven Colored Aegirin kepada Ye Yuan. Ini, ini membuat orang terlalu kesal. Tentu saja, yang lebih mereka miliki adalah rasa iri. Itu adalah Aegirin tujuh warna, memberikan pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi untuk digunakan hanyalah pemborosan yang sembrono dari hadiah baik dewa. Benda ini adalah sesuatu yang bisa membuat pembangkit tenaga Empyrean maju. Bagus sekali, saya dipanggil oleh mereka dari alam hantu Senro dan masih bisa tinggal selama beberapa hari. Kalau begitu aku akan mengikuti teman kecil Ye Yuan. Sama seperti semua orang yang sangat terkejut, Wild Blade Ghost Empyrean melemparkan bom kelas berat lainnya. Wajah Kiao Yuan menjadi hitam dan hampir terdorong untuk mengutuk dan mengumpat. Orang ini bisa saja melakukan apa saja, tapi dia harus menjadi pengawal Ye Yuan. Dia awalnya masih berencana menghabisi Ye Yuan di sepanjang jalan. Sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada yang menyangka bahwa perjuangan hebat untuk Seven Colored Aegirin akan berakhir seperti ini. Kelompok alam Dewa sejati bertarung dengan sengit selama lebih dari 10 hari. Pada akhirnya, bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean mengambil tindakan. Tapi tidak ada yang mendapatkan Aegirin tujuh warna pada akhirnya dan sebaliknya membiarkan Ye Yuan, alam Dewa Surgawi, mendapatkannya. Tak berdaya, parti hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada istana itu. Tiga Empyrean besar merintis jalan, secara alami tidak akan ada banyak bahaya di jalan. Segera, sekelompok orang tiba di puncak gunung tertinggi itu. Hanya setelah tiba sebelum itu semua orang merasakan keagungan dan kemegahan istana ini. Tapi tatapan Ye Yuan mendarat di seorang pria muda di sisinya. Orang itu sepertinya telah memperhatikan Ye Yuan juga dan memberikan senyum ramah pada Ye Yuan, berkata, Broter Ye, kita bertemu lagi. Kamu benar-benar mengesankan, untuk benar-benar bisa merebut Aegirin tujuh warna dari tangan sekelompok pembangkit tenaga listrik Empyrean. Petik 2. Orang ini tidak lain adalah Tang Yan. Ye Yuan tidak menyangka bahwa Tang Yan yang menyembunyikan kemampuannya ini benar-benar berjalan jauh ke sini. Seseorang harus tahu, sebelumnya di domain hantu asura, pembangkit tenaga alam dewa surgawi yang menantang formasi pedang pembunuh surga hampir semuanya telah jatuh. Terutama para pembudidaya keliling tanpa pendukung, korbannya bahkan sangat besar. Ye Yuan tidak berpikir bahwa Tang Yan benar-benar berhasil. Huhu, kakak Tang memang menyembunyikan kemampuanmu dalam-dalam. Ini yang kamu kagumi. Ye Yuan juga menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ye Yuan menyentuh hatinya sendiri dan merasa bahwa dia agak akurat dalam membaca orang. Tapi Tang Yan ini, dia tidak bisa melihat. Tang Yan tersenyum dan berkata, kemampuan apa yang harus saya sembunyikan? Itu hanya bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain dan nyaris tidak bisa berjalan sampai di sini, itu saja. Meski begitu, Tang ini juga lolos dari kematian beberapa kali. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, saudara Tang sederhana. Heh, akhirnya sampai disarang Old Fart Immortal Groove. Istana Surgawi Hutan Abadi. Heh heh, benda itu harus disembunyikan di sini, kan? Kiao Yuan terkekeh dan hendak melangkah ke aolah besar. Dia berani yang berasal dari kemampuan hebat dan juga tidak takut dengan kemungkinan apapun yang didirikan Heavenly Empyrean Immortal Groove. Tahan, Ji Sun tiba-tiba berteriak. Alis Kiao Yuan berkerut dan dia berkata, men, ada apa? Old Foggy Devil Viter. Petik 2 Empyrean Devil Viter bahkan tidak bisa mengurus alam dewa sejati sekarang, bagaimana Kiao Yuan bisa menganggapnya serius. Ji Usang berkata dengan suara serius, Tuan Ji Usang mengirimimu dua babi ke sini, bukankah dia takut merusak urusan penting? Kiao Yuan mendengus dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, Devil Viter, berhentilah menghirup udara bau di depan ayahmu. Jika Anda tangguh, mengapa Anda ditekan oleh Old Foggy Immortal Groove selama 5 juta tahun? Petik 2 Wajah Ji Sun menjadi hitam dan hampir mengamuk. Tapi dia saat ini adalah seekor harimau yang berakhir di dataran terbuka, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Kiao Yuan? Itu hanya untuk melihatnya mendengus dingin. Dia berkata, Baiklah, jika Anda ingin mencari kematian, masuklah. Petik 2 Alis Kiao Yuan berkerut dan dia malah menjadi tenang. Tiba-tiba, tatapannya menyapu dan mendarat di Dewa Sejati Cakrawala ketiga. Kamu, masuk dulu, Kiao Yuan berkata dengan suara dingin. Wajah Dewa Sejati Cakrawala ketiga itu berubah tetapi ragu-ragu. Kiao Yuan berkata dengan suara dingin, jika kamu tidak pergi, mati. Saat dia berkata, esensi iblis yang kuat meledak, menghancurkan Dewa Sejati Cakrawala ketiga itu sampai dia tidak bisa mengatur nafas. Pembangkit tenaga Empyrean terlalu kuat. Bang! Kiao Yuan tidak memberinya waktu untuk ragu sama sekali, tiba-tiba mengepalkan tinju, segera meledakkannya menjadi ampas. Kemudian, pandangannya mendarat di alam Dewa Sejati lainnya dan berkata, kamu, masuk. Saat orang itu mendengar, wajahnya langsung pucat. Tetapi saat ini, tidak diizinkan baginya untuk menolak sama sekali. Membawa emosi bingung, dia berjalan menuju pintu masuk utama istana. Bas! Bas! Bang! Gelombang energi yang mengerikan mendarat. Pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati itu bahkan tidak menjerit. Dia langsung berubah menjadi abu. Bab 1879, memberantas dia untukku. Kelompok pembangkit tenaga listrik semuanya memiliki ekspresi yang sedikit menakutkan. Batasan Immortal Grove Heavenly Palace ini terlalu kuat. Wajah Kiao Yuan berubah. Dia kemudian menunjuk ke pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati lainnya dan berkata, pergilah. Tapi kali ini, dia menunjuk ke Yang Yidao. Saat Yang Yidao mendengar, wajahnya langsung berubah pucat dan dia tergagap, El Lord Empyrean, bukankah kita sudah mengujinya? Kiao Yuan mencibir dan berkata, tidak menguji lebih lanjut, bagaimana Empyrean ini tahu di mana titik lemah dari pembatasan ini. Satu kalimat dan semua orang merasa terancam. Jikang, Zuopan, dan kekuatan Top Real God Realm lainnya, semuanya memiliki wajah yang sangat jelek. Perubah yang berduka atas kematian kelinci hampir seperti ini. Yang Yidao sadar bahwa tidak ada kesempatan untuk selamat. Tiba-tiba, dia berlutut di depan Ye Yuan dengan sekejap. Dia mengerti bahwa saat ini, hanya ada Ye Yuan yang bisa menyelamatkannya. El Adik Ye Yuan, aku aku mohon, selamatkan aku. Ye Yuan juga dibuat tercengang oleh perubahan mendadak ini. Sebuah pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-9 benar-benar berlutut di depannya. Ketika pembangkit tenaga Dewa Sejati lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan perasaan rubah yang berduka atas kematian kelinci. Pada saat ini, seniman bela diri alam Dewa Surgawi yang jumlahnya tidak banyak merasa sangat aman. Karena meskipun mereka pergi, mereka tidak dapat menyelidiki apapun sama sekali. Ketika Kiao Yuan melihat pemandangan ini, dia langsung tertawa. Huhu, kalau kamu sudah lama tahu akan seperti ini, kenapa bersikap seperti itu dulu? Dia memperoleh harta roh Empyrean berdasarkan kemampuannya sendiri, kalian bersikeras menyalahgunakan kekuatanmu untuk menggertak orang. Sekarang, Anda berada dalam krisis dan berbalik untuk memohon padanya. Apakah kalian akan menjualnya lagi setelah ronde ini? Bocah Ye Yuan, biarkan aku mengingatkanmu, Empyrean hantu pedang liar tidak bisa tinggal lebih dari beberapa hari di sini. Petik 2 Kiao Yuan memiliki senyum di wajahnya, tampaknya tidak khawatir sama sekali bahwa Ye Yuan akan membantu Yang Yidao. Sepanjang jalan, mereka menyembunyikan kekuatan mereka, membawa konflik Ye Yuan dengan orang-orang ini ke dalam pandangan mereka. Saat ini, usus Yang Yidao berwarna hijau karena penyesalan. Memukul. 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 Yang Yidao menamparkan dirinya sendiri dengan kejam dan menangis dengan getir, Ye Yuan, aku membuat kesalahan besar. Itu semua salahku. Saya seharusnya tidak dibutakan oleh oksesi dan mengingini harta roh Empyrean Anda. Tapi, tapi pada akhirnya, kita semua adalah manusia. Apakah kamu akan secara pasif melihat semua orang mati di tangan ras iblis? Petik 2 Iya. Ye Yuan, saat ini, kita harus terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh dan berurusan dengan ras iblis bersama-sama terlebih dahulu. Petik 2 Setiap orang adalah manusia, Anda tidak bisa berdiri dan melihat kami mati. Saat mereka mendengar kata-kata Yang Yidao, pembangkit tenaga listrik dewa sejati ini semua menyuarakan dukungan vokal mereka, ingin menahan tebusan Ye Yuan dengan prinsip-prinsip etika. Ye Yuan awalnya agak tergerak, tetapi ketika Yang Yidao berkata sampai paru kedua kalimatnya, Ye Yuan menjadi marah. Cukup. Ye Yuan meraung marah, menyelah kata-kata mereka. Wajah semua orang berubah, mereka semua melihat bahwa Ye Yuan marah. Yang Yidao, jika kamu sendiri takut mati, maka takutlah mati sendiri. Sengaja menyeret semua orang, apakah Anda menindas saya karena berhati lembut? Atau apakah Anda merasa bahwa saya masih muda, mudah ditipu? Ye Yuan memandang Yang Yidao dan berkata sambil tersenyum dingin. Wajah Yang Yidao pucat. Dia tidak menyangka Ye Yuan sebenarnya sangat tajam. Sedikit triknya dilihat oleh Ye Yuan. Dia diam-diam terkejut. Bagaimana bisa anak kecil berusia seribu tahun memiliki kelicikan yang begitu dalam? Dia, monster tua yang telah hidup selama jutaan tahun ini, tidak bisa memainkan trik apapun. Juga, kalian, tahukah Anda bahwa Anda sekarang manusia? Tahukah Anda bahwa sekarang ada rekan senegaranya dan ingin melawan musuh dengan kebencian yang sama? Apa yang selama ini kamu lakukan? Ketika mereka berdua berurusan dengan saya di dalam gua, apakah salah satu dari Anda maju? Sebelumnya, ketika jikang mereka semua memanfaatkan kekuatan mereka untuk menyerang orang-orang, apakah ada di antara kalian yang melangkah maju untuk mendukungku? Sekarang, tahu bagaimana menjadi takut. Petik 2. Tatapan Ye Yuan sangat panas, menyapu wajah setiap orang. Tempat-tempat yang dilewatinya, pembangkit tenaga listrik dewa sejati itu semuanya menundukkan kepala. Ye Yuan mencibir dalam hati. Orang-orang ini menyamar sebagai orang-orang yang bermoral tinggi tetapi egois. Mengatakan kebenaran ras manusia apapun hanyalah membuat Anda menerima tebusan dari prinsip-prinsip etika. Apa yang dikatakan Kiao Ye Yuan benar? Bahkan jika dia membantu orang-orang ini melewati rintangan ini, begitu empirean hantu pedang liar menghilang, mereka akan pulih ke wajah aslinya dengan sangat cepat. Hahaha, wah, aku benar-benar meremehkanmu. Sepertinya Anda melihat sesuatu dengan lebih teliti daripada saya. Kiao Ye Yuan tertawa keras dan berkata. Ye Yuan tiba-tiba mengekang ekspresinya dan berkata dengan dingin, aku tahu pasti ada pembangkit tenaga listrik empirean di antara manusia juga. Tapi, saya sangat mengagumi toleransi Anda, untuk benar-benar bisa bertahan sampai sekarang. Huhu, berpikir untuk duduk dan menuai hasil nanti. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat wajah Kiao Ye Yuan berubah. Mereka secara alami juga curiga bahwa manusia memiliki pembangkit tenaga empirean juga. Tetapi bahkan Seven Colored Aigirin muncul dan empirins manusia tidak menunjukkan wajah. Mereka mengira tidak ada. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mencurigai bahwa manusia juga memiliki empirins. Ye Yuan menyapu pandangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, semua tidak bersuara ya. Semua memperlakukan saya sebagai pengisap, membuat saya bertarung sampai mati dengan ras iblis empirins, bukan. Maaf, kalian ingin menghindar, tetapi saya tidak akan membiarkan anda melakukan apa yang anda inginkan. Senior Wildblade, beri mereka pukulan, keluarkan Lord Empirins untukku. Petik 2. Saat Kiao Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa menahan tawa keras dan berkata, Hahaha. Wah, kamu memang cukup kejam. Karakter yang hebat. Petik 2. Tapi wajah Jikang dan yang lainnya berubah dan berkata, Ye Yuan, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Jangan salahkan aku, mau disalahkan, salahkan Lord Empirins. Senior, lakukan. Petik 1. Wildblade Ghost Empyrean mengangguk sedikit, kekuatan hantu jahat tiba-tiba meletus. Pusat tenaga manusia itu semuanya pucat. Di depan Wildblade Ghost Empyrean, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Tidak ada perbedaan dari domba yang menunggu untuk disembeli. Bilahnya terangkat, aura menakutkan mengamuk. Wuss. Wildblade Ghost Empyrean tidak ragu-ragu sedikitpun dan benar-benar memotong bilahnya. Wajah pusat tenaga manusia tiba-tiba berubah, mereka akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak bercanda dengan mereka. Tetapi tepat pada saat ini, dua aura kuat tiba-tiba meletus, bertemu dengan pedang ini. Bang! Momentum pedangnya menghilang, semuanya kembali ke ketenangan. Dua aura yang tidak lebih lemah dari ras iblis Empyrean semuncul di tengah-tengah kam manusia. Wajah pembangkit tenaga listrik di sekitar mereka tiba-tiba berubah, mundur satu demi satu. Murid Jikang mengerut, melihat ke salah satu sosok itu dan berseru, Tuan Zhao Min, kamu. Kamu juga di sini. Zhao Min memandang Jikang dan berkata sambil mendengus dingin, huh. Wajah ibu kota kerajaan besar-surga besar benar-benar hilang oleh kalian semua. Petik 2. Jikang terlihat malu, ditekan oleh bocah alam dewa surgawi di sepanjang jalan, ini hanyalah penghinaan besar yang menyengat dalam hidupnya. Tapi dia tidak punya pilihan. Mengesampingkan bahwa dia memiliki puncak kekuatan dewa sejati, dia bahkan memiliki pembangkit tenaga listrik Empyrean yang melindungi. Pembangkit tenaga Empyrean lainnya berkata, Hehe, Zhao Min, kamu mungkin tidak akan mendapatkan yang lebih baik dari yang dilakukan Jikang juga. Anak laki-laki ini tidak sederhana. Petik 2. Cukup omong kosong. Duhong, ini urusan ibu kota kerajaan besar-surga luasku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Zhao Min berkata dengan tidak senang. Selesai berbicara, Zhao Min menatap Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, Wah, kamu sangat berani, untuk benar-benar berani melawan ibu kota kerajaan besar-surga saya. Konsekuensinya bukanlah apa yang dapat Anda tanggung. Petik 2. Ye Yuan menatapnya dan tiba-tiba menyeringai dan berkata, Apakah kamu mengancam saya? Senior Wildblade, musnahkan dia untukku. Petik 2. Bab 1880, Tang Yan yang misterius. Bang. Wildblade Ghost Empyrean tidak ragu-ragu sama sekali, Ghost Sados yang tak terhitung jumlahnya dieksekusi sekali lagi, langsung membombardir pedang. Satu bilah langsung meledakkan Zhao Min terbang. Uhuk-uhuk. Zhao Min dipukul oleh pedangnya dan sudah menderita luka serius, batuk keras. Bayangan hantu yang tak terhingga dari hantu pedang liar Empyrean, bahkan Kiao Yuan dan Eimon bergandengan tangan, bukanlah tandingannya. Jadi bagaimana mungkin Zhao Min yang sangat kecil saja bisa memblokirnya? Hahaha, Zhao Min, apakah otak Anda rusak? Bahkan tidak mengetahui situasinya dan Anda berani mengancam Ye Yuan. Ketika Kiao Yuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa keras. Mereka berdua ras iblis Empyrean yang perkasa bahkan tidak berani menyerang Wildblade setelah bergandengan tangan. Zhao Min, sendirian dan tanpa dukungan, benar-benar berani menggunakan ibu kota kerajaan besar surga luas untuk memaksa Ye Yuan. Apakah dia benar-benar menganggap Ye Yuan sebagai kesemek yang lembut? Ketika pembangkit tenaga listrik dewa sejati melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Itu adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean, namun Ye Yuan mengirimnya berkemas dengan satu kata. Selain itu, ruang di sini tidak cukup stabil. Jika tidak, Ye Yuan kemungkinan akan memberikan pukulan fatal. Tapi serangan ini sudah memberi Zhao Min cedera serius juga. Zhao Min merangkak berdiri, ekspresinya sangat jelek. Tidak tahu apakah itu karena dia terluka, atau karena itu memalukan. Mereka yang datang ke sini semuanya mengincar harta karun. Anda menggunakan ibu kota kerajaan besar surga besar untuk mengancam saya. Saya pikir Anda benar-benar tidak mengeluarkan otak Anda ketika Anda meninggalkan rumah. Kata Ye Yuan sambil tersenyum dingin. A anggap dirimu kejam. Zhao Min mengertakan gigi dan berhenti berbicara. Di bawah situasi ini sekarang, yang paling mendominasi bukanlah beberapa pembangkit tenaga Empyrean yang perkasa. Tapi Ye Yuan, alam dewa surgawi kecil yang lemah ini. Petik 2. Ini karena kekuatan Wildblade Ghost Empyrean jauh melampaui Empyrean lainnya. Dan Wildblade Ghost Empyrean mematuhi setiap perintah Ye Yuan. Zhao Min, pembangkit tenaga Empyrean dari faksi utama ini, sangat sombong karena dia terbiasa bermain sebagai tiran. Karena konflik Ye Yuan dengan Jikang, Su Xing, dan yang lainnya, dia merasa itu memprovokasi wajah ibu kota kerajaan besar surga luas. Itulah mengapa dia mengucapkan kata-kata itu. Kecuali, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan begitu menentukan dalam pembunuhan, mengambil langkah atas kata ketidaksetujuan. Kata-kata dan tindakan Ye Yuan sama sekali tidak seperti junior, tetapi orang yang galak dan ambisius yang memerintah suatu wilayah. Heh, karena kedua kura-kura pengecut ini keluar juga, maka kita bisa mendiskusikan bagaimana cara memasuki Immortal Grove Heavenly Palace, kan? Kata-kata ini, Kiao Yuan mengatakannya pada Ye Yuan. Saat ini, Ye Yuan tidak diragukan lagi memiliki hak terbesar untuk berbicara. Ye Yuan berkata dengan dingin, bagaimana cara masuk adalah bisnismu. Jika Anda memiliki kemampuan, masuklah untuk merebut harta karun. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, tetap awasi di luar. Senior Wildblade, ayo pergi. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Wildblade Ghost Empyrean dan masuk ke dalam batasan dengan langkah. Murid Kiao Yuan mengerut, nyali bocah ini juga terlalu berani, untuk benar-benar masuk begitu saja. Bukankah dia takut mati? Petik 2 Huh, hal yang buta dan sembrono. Ketika Zhao Min melihat situasinya, dia berkata dengan mendengus dingin. Pada saat yang sama, dia mengutuk tanpa henti di dalam hatinya, mengutuk Ye Yuan untuk langsung dimusnahkan oleh pembatasan. Namun, dia kecewa. Setelah Ye Yuan masuk ke dalam pembatasan, pembatasan tersebut tidak bereaksi sama sekali. Hanya untuk melihatnya berganti posisi, langsung tiba di luar pintu depan istana. Berderit. Pintu dengan ringan didorong terbuka oleh Ye Yuan. Wajah Kiao Yuan berubah, dan dia berkata dengan raungan marah, ternyata anak ini tahu batasan. Sial. Tidak bisa membiarkan anak ini masuk. Kalau tidak, harta di dalamnya akan disapu bersih olehnya sendiri. Zhao Min juga berkata dengan cemas. Ye Yuan berbalik dan berkata sambil tersenyum, kalian santai saja. Tidak terburu-buru. Aku akan masuk untuk menjelajahi jalannya dulu. Petik 2. Selesai berbicara, dia melangkah langsung ke istana surgawi hutan abadi. Ini, apa yang harus dilakukan di sini. Batasan Old Fart Immortal Groove sangat kuat. Berdasarkan kekuatan kita, memaksa dengan paksa tidak akan berhasil sama sekali. Eimon berkata dengan cemas. Yang lainnya juga terlihat putus asa. Tidak ada yang akan mengira bahwa pada saat terakhir, semua orang akan dimainkan oleh Ye Yuan. Ketika semua orang bingung apa yang harus dilakukan, dia dengan sombong masuk. Semuanya, kupikir aku bisa membawa kalian semua. Saat semua orang kehilangan harapan, sebuah suara terdengar seperti musik surgawi. Melihat ke tempat suara itu, semua orang menemukan bahwa itu sebenarnya adalah pemuda alam dewa surgawi. Kamu, Anda yakin bisa? Zhaomin menggunakan mata ragu untuk menatapnya. Pemuda itu tersenyum cerah dan berkata, saya bisa pergi dulu. Semua orang bertukar pandang, Kiao Yuan berkata dengan suara serius, oke. Kamu pergi. Pemuda itu perlahan-lahan keluar, mirip dengan berjalan-jalan di halaman, dan benar-benar melakukan perjalanan pulang pergi. Kecuali, kecepatannya membersihkan batasan jauh lebih lambat dibandingkan dengan Ye Yuan. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka segera menunjukkan ekspresi gembira yang liar. Tidak ada yang menyangka pemuda alam dewa surgawi ini benar-benar bisa memecahkan batasan yang begitu dalam. Mata Kiao Yuan berbinar dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, siapa namamu? Pemuda itu tersenyum dan berkata, Tang Yan. Pemuda ini tidak lain adalah Tang Yan. Bahkan Ye Yuan juga tidak berpikir bahwa selain dia, tempat ini sebenarnya masih memiliki seseorang yang mampu melewati batasan tersebut. Hahaha, sungguh, surga tidak mengecewakanku. Cepat, kamu yang memimpin. Kiao Yuan berkata dengan tidak sabar. Tapi Tang Yan tersenyum dan berkata, Senior jangan cemas, Tang Yan tidak memiliki kemampuan lain, tapi telah melakukan penelitian tentang batasan. Namun, junior ini memiliki permintaan yang lancang. Petik 2. Wajah Kiao Yuan berubah, tetapi dia pulih kembali ke normal dengan sangat cepat dan berkata sambil tersenyum, Bicaralah. Pada saat ini, jika Tang Yan tidak mengajukan permintaan apapun, itu akan menjadi tidak normal. Tang Yan tersenyum dan berkata, Para senior harus melakukan segala daya Anda untuk memastikan keselamatan saya setelah memasuki hutan abadi surgawi Empyrean ini. Saya berharap bahwa setiap orang bersumpah atas sumpah Dao Surgawi. Jangan gunakan mata seperti ini untuk melihatku. Dengan pencapaian Heavenly Empyrean Immortal Grove, masih belum ada ide batasan seperti apa yang ada di dalamnya. Memastikan keamanan saya, senior hanya akan mendapatkan dan tidak rugi. Sekarang, junior ini sudah tidak memiliki permintaan lain dan hanya meminta untuk bisa keluar dengan selamat. Petik 2. Beberapa pembangkit tenaga Empyrean yang perkasa bertukar pandang, menyetujui permintaan Tang Yan dengan sangat cepat. Seperti yang dikatakan Tang Yan, batasan Heavenly Empyrean Immortal Grove terlalu menakutkan. Tempat ini adalah sarang Heavenly Empyrean Immortal Grove, batasan macam apa yang ada di dalamnya masih belum diketahui. Dengan Tang Yan di sekitar, itu memang pilihan yang cukup bagus. Setelah mengucapkan sumpah Dao Surgawi, Tang Yan mulai membawa semua orang ke Istana Surgawi Hutan Abadi. Setelah memasuki Istana Surgawi, Empyrean Hantu Pedang Liar berkata sambil tertawa dingin, Heh, bagaimana orang-orang bodoh itu akan berpikir bahwa Tuan Muda adalah penerus Lord Immortal Grove. Dengan ini, mereka hanya bisa menunggu di luar dengan hampa. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mungkin tidak begitu. Wajah Wildblade Ghost Empyrean berubah dan dia berkata, Tuan Muda, apa artinya ini? Ye Yuan berkata, Heavenly Empyrean Immortal Grove meletakkan set besar seperti itu, itu untuk memikat orang-orang ini masuk sekarang mereka sudah sampai di gerbang, bagaimana mungkin mereka bisa ditolak di gerbang. Wajah Wildblade Ghost Empyrean berubah, dan dia berkata, Ini, apa yang ingin dilakukan Lord Immortal Grove? Ye Yuan terkekeh dan berkata, itu hanya bisa memintanya untuk tahu. Etherway, itu pasti bukan hal yang baik untuk dunia hutan abadi. MN. Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut, merasakan gelombang-begelombang di Purple Extreme Hall. Pikirannya bergerak dan tong kecil muncul sambil memeluk babi harta karun merah muda. Mendengus-mendengus, Treasure Peak mendengus pada Ye Yuan. Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata sambil tersenyum, Oke, kami akan mengikutimu. Tong kecil melepaskan tangannya, Treasure Peak segera bergegas ke kedalaman aula besar seperti kilat. Terima kasih. Terima kasih.